Feng Wuchen dapat memecahkan susunannya. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Duan Tianhun, Mu Tianyun, dan yang lainnya memandangnya dengan kaget. Duan Tianhun mengerutkan kening dan berpikir, untuk memecahkan susunan itu, kita harus menemukan mata dari susunan itu. Bagaimana kita bisa menemukan mata dari susunan pembunuh yang begitu kuat? Kamu pikir kamu bisa memecahkan susunannya? Wajah Gu Qing San penuh dengan penghinaan, tapi mereka juga sedikit khawatir. Feng Wuchen mengabaikan penghinaan Gu Qing San dan perlahan naik ke udara, berhenti di lapisan energi di tepi barisan pembunuh. Jika Feng Wuchen benar-benar dapat menghancurkan susunannya, seratus ribu tentara kekaisaran dapat meratakan klan Tianyun, dan murid klan Tianyun yang tersisa pasti akan mati. Namun, arai pembunuhan Qingyun bukanlah susunan pembunuhan biasa. Itu berisi susunan pertahanan yang kuat, yang merupakan kombinasi dari dua susunan. Duan Tianyun tidak dapat menggoyahkan susunan yang begitu kuat bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Feng Wuchen bahkan tidak berada di alam esensi surgawi. Bagaimana dia bisa memecahkan susunannya? Kecuali dia adalah seorang Master Arrai. Dia bisa menemukan cara untuk memecahkan susunannya. Bahkan jika segel naga emas kuno Feng Wuchen memiliki kekuatan melahap yang mendominasi, segel itu mungkin tidak dapat melahap kekuatan susunan yang begitu kuat. Saudara Feng tidak sengaja membuat bingung, bukan. Bahkan Kaisar pun tidak dapat memecahkannya. Bagaimana Saudara Feng bisa memecahkan susunannya? Liu Qingyang tidak dapat mempercayainya. Duan Wuking menggelengkan kepalanya dan berkata, komandan sepertinya tidak sengaja membuat bingung. Dia sama sekali tidak menganggap serius susunan pembunuhan ini. Akan lebih baik jika dia bisa memecahkan susunannya. Konsumsi esensi vital kita terlalu besar. Bu Qingzuan sendiri sangat menakutkan, belum lagi ada begitu banyak murid klan Tianyun, kata Luan Shen dengan sungguh-sungguh, dengan tulus berharap Feng Wuchen dapat memecahkan susunannya. Jika arai pembunuhan Qingyun dipatahkan, setidaknya Duan Tianhun bisa bersaing dengan Gu Qingzuan. Dalam hal ini, mereka masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Huan yang berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin komandan benar-benar dapat memecahkan susunannya. Bagaimana kita bisa memahami kekuatan magis komandan? Setelah mengenal Feng Wuchen begitu lama, mereka belum pernah melihat sayap di belakang punggung Feng Wuchen, juga belum pernah melihat jiwa bela diri Feng Wuchen yang menakutkan. Semuanya sangat misterius. Setiap kali Feng Wuchen menghadapi krisis, mereka selalu dapat melihat bahwa kartu truf Feng Wuchen lebih menakutkan daripada sebelumnya, seolah-olah tidak ada habisnya. Gu Qingzuan memelototi Feng Wuchen dan ingin menghancurkan Feng Wuchen menjadi tumpukan daging cincang. Namun, Gu Qingzuan tidak menyerang Feng Wuchen. Desir. Ledakan. Sosok Gu Qingzuan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan Mutianyun seperti hantu. Ekspresi Mutianyun berubah drastis. Lalu, terjadi ledakan. Mutianyun memuntahkan setegup darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam, menabrak banyak istana yang indah. Saat telapak tangan jatuh, Mutianyun terluka parah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Tuan Sekte Tua, Syehe dan para tetua lainnya panik. Desir. Ledakan. Fiuh. Gu Qingzuan berkedip lagi dan terjadi ledakan lagi. Muyun San memuntahkan setegup darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terlempar. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Bajingan. Muyun San yang terluka parah mengutuk. Xiangyan, Chu Woohen, Su Yuan Shan, Ye Chang Kiong, Yang Tianxian, dan ahli kuat lainnya dikalahkan oleh Gu Qingzuan satu demi satu. Kecepatan Gu Qingzuan sangat menakutkan dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Bahkan Mutianyun tidak dapat menahan satu serangan telapak tangan pun dari Gu Qingzuan saat menghadapi ahli alam asal langit. Satu demi satu, para ahli terluka parah. Liu Qingyang dan yang lainnya panik. Mereka tidak berdaya melawan ahli alam asal langit yang begitu menakutkan. Selamatkan mereka. Ni Han berteriak cemas. Pakar keluarga Ye dan keluarga Ni bergegas keluar. Bajingan. Duan Tianhun sangat marah. Dia berteriak dengan cemas. Feng Woochen, hancurkan susunannya. Hancurkan susunannya. Tidak mengherankan jika susunan ini diaktifkan oleh ahli alam asal langit. Inti susunannya tidak dapat diprediksi. Orang normal tidak akan bisa menemukan inti susunannya. Namun, itu bukan masalah bagiku. Feng Woochen berkata dengan dingin. Feng Woochen tidak ingin membuang waktu lagi. Dia harus memecahkan susunannya sesegera mungkin. Jika tidak, Gu Qingzuan akan mampu mengalahkan semua ahli. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, pedang api merah membuat lingkaran. Lusinan pedang energi emas muncul di sekitar Feng Woochen. Masing-masing berisi cahaya pedang yang mendominasi. Desir, 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 desir. Lusinan pedang energi emas melesat ke segala arah seperti meteor emas. Sifu, Teng Si, Tai Yin, Liu He, Bai Hu, Suan Wu, Ji Udi, Ji U Tian. Siu, Kai, Jing, Si, Du, Sang, Seng. Saat Feng Woochen melantunkan mantra, dia mengendalikan lusinan pedang energi. Setiap kali dia melantunkan mantra, salah satu pedang energi akan menyala. Seolah-olah mereka menerima perintah Feng Woochen. Bang, bang, bang. Di bawah kendali Feng Woochen, lusinan pedang energi terbang ke posisi yang ditentukan dan mengenai susunan pada saat yang bersamaan. Weng. Arrai yang besar dan menakutkan mulai bergetar hebat. Buka gerbang kehidupan. Feng Woochen berteriak. Arrai tersebut mulai bergetar lebih keras dan mulai berkedip dengan cahaya biru terang. Yang paling. Weng. Setelah beberapa saat, terdengar suara retakan ke arah gerbang kehidupan. Sebuah lubang besar muncul di barisan besar itu. Retakan besar mulai menyebar dari lubang tersebut. Akhirnya, susunannya runtuh sepenuhnya. Arrai pembunuh awan hijau telah rusak. Susunan pembunuhan benar-benar rusak. Duan Tianhun membuka matanya lebar-lebar. Susunan pembunuhan yang begitu kuat dengan mudah dipatahkan oleh Feng Woochen. Arainya rusak. Pemimpin besar benar-benar merusak susunannya. Mungkinkah guru juga mahir dalam bidang arrai? Yang Tian Xian dan yang lainnya terkejut, seruan mereka menyebar seperti longsoran salju. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat terkejut, para prajurit mulai bersemangat. Mereka tidak bisa berhenti berteriak dan wajah mereka memerah. Ini tidak mungkin. Anda tidak mungkin menemukan inti arrai dan menghancurkannya. Gu Qing San kaget dan tidak percaya. Arrai pembunuh awan hijau sebenarnya. Rusak. Leng Suan Feng tercengang. Feng Zheng Kiong dan anggota keluarga Feng lainnya sudah tercengang. Kapan Feng Wuchen menjadi mahir dalam arrai? Apakah guru Feng Wuchen tak terkalahkan? Arrai pembunuh awan hijau adalah susunan mengerikan yang dibanggakan oleh Klan Tianyun. Mereka tidak percaya Feng Wuchen bisa memecahkannya dengan mudah. Dengan susunannya yang rusak, para murid Klan Tianyun mulai panik. Setelah arrai pembunuh awan hijau dipatahkan, para murid Klan Tianyun harus menghadapi seratus ribu tentara kekaisaran. Gu Qing Suan tidak peduli susunan pembunuhannya rusak. Dia diliputi oleh kemarahan dan kebencian dan tidak peduli dengan kehidupan para murid Klan Tianyun. Inti dari arrai pembunuh awan hijau tidak dapat diprediksi. Saya tidak perlu menemukan inti arrai. Saya hanya perlu menyegel posisi semua inti arrai dan saya dapat menemukan inti arrai. Kebetulan inti arrai dipindahkan ke gerbang kehidupan, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk jiwa Tianer di surga. Gu Qing Suan meraung. Setelah mengalahkan banyak pembangkit tenaga listrik, Gu Qing Suan bergegas menuju Feng Wuchen. Feng Wuchen, bagus sekali. Duan Tianhun berteriak dengan penuh semangat. Dia tiba-tiba melayang ke bawah dan berteriak pada Gu Qing Suan. Gu Qing Suan. Hancurkan Klan Tianyun. Jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen berteriak dengan marah sambil mengeluarkan ramuan dan menelannya. Feng Wuchen memegang pedang api merah di tangannya, mengepakkan sayapnya, dan bergegas menuju murid Klan Tianyun. Sesuai perintahmu, Pang Lima Besar. Semua tentara berteriak dengan hormat. Suara mereka menggemparkan dunia, dan membubung ke langit. Membunuh. Huan Yang dan Luan Shen meraung pada saat yang sama, dan tentara paling elit menyerang. Suosh suosh suosh. Cek cek cek. Feng Wuchen menyerang dengan kejam. Dia membunuh para murid dengan kultivasi yang lebih kuat. Kemana pun dia pergi, murid Klan Tianyun berbondong-bondong berjatuhan, dan darah mengalir seperti sungai. Membunuh. Seratus ribu tentara kekaisaran bergegas ke Klan Tianyun. Aura pembunuh yang sangat dingin menyapu seluruh pegunungan. Seratus ribu tentara itu perkasa dan agung. Ayo kita lakukan juga. Ling Xiao Xiao bergegas masuk lebih dulu. Sepasang sayap mengembun di belakang punggungnya, dan dia melancarkan serangan sengit terhadap murid Klan Tianyun. Gu Qing San, Leng Xuan Feng, dan anggota senior Klan Tianyun lainnya terlihat sangat murung. Bahkan jika mereka memiliki budidaya yang kuat, menghadapi seratus ribu tentara kekaisaran, mereka pada akhirnya akan kehabisan esensi penting. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Berlari. Lari demi hidupmu. Seratus ribu tentara mengepung Klan Tianyun. Para murid menjadi panik, dan banyak dari mereka mulai melarikan diri. Sayangnya, kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Semua orang di Klan Tianyun harus mati. Para jenderal yang memimpin tentara berteriak dengan marah. Para ahli Klan Tianyun jatuh satu per satu. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu tetua ketiga Klan Tianyun, Yi Yun. Yi Yun yang merasakannya tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menjadi ngeri. Sebagai tetua ketiga, budidaya Yi Yun hanya berada di tingkat ke-6 tahap Yuan dan dia bukan tandingan Feng Wuchen. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Yi Yun. Dia menatap Yi Yun dengan tatapan dingin dan mematikan, menakuti Yi Yun hingga kehabisan akal. Ledakan. Yi Yun yang ketakutan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Dengan ledakan yang keras, bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh tetua ketiga dari Klan Tianyun? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang api merah langsung menusuk jantung Yi Yun tanpa ampun. Tetua ketiga, Leng Suan Feng terkejut. Giliranmu, suara dingin Feng Wuchen terdengar di telinga Leng Suan Feng. Leng Suan Feng sangat ketakutan dan berkeringat dingin. Chi! Leng Suan Feng tidak menyadari penampakan hantunya dan sama sekali tidak siap. Tenggorokannya digorok oleh pedang Feng Wuchen. Bahkan Gu Aotian bukanlah tandingan Feng Wuchen, apalagi Leng Suan Feng, apalagi Leng Suan Feng sudah terluka. Kecepatan Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Dengan kombinasi teleportasi dan baju besi kilin, seolah-olah dia adalah eksistensi supersonik. Di sisi lain, pasukan seratus ribu orang menutup jaring. Murid klan Tianyun dibantai dan banyak dari mereka meninggal secara tragis. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, semua murid klan Tianyun meninggal secara tragis. Momentum klan Tianyun telah hilang dan tidak ada harapan untuk kembali lagi. Istana besar itu dipenuhi mayat dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sekte terkuat di Kekaisaran hanya tersisa Gu Qing Suan dan Gu Qing San. Gu Qing Suan dan Duan Tianhun terlibat dalam pertempuran hidup dan mati sementara Gu Qing San menghadapi pasukan berjumlah seratus ribu orang sendirian. Gu Qing San berada di alam yuan inti tingkat delapan dan sangat kuat. Namun, setelah pertempuran dengan Mu Tianyun, dia telah membantai banyak tentara Kekaisaran. Intisari esensinya sangat terkuras dan dia sangat lemah. Gu Qing San pasti sudah mati. Dia tidak punya jalan keluar. Akhirnya, dia dibunuh oleh tentara Kekaisaran setelah menghabiskan seluruh esensi intisarinya. Klan Tianyun ditakdirkan untuk dihancurkan hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melayang di udara. Dia menatap Gu Qing Suan dengan dingin. 152. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di langit, dua penggarap alam asal surga terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Segala macam teknik seni bela diri yang kuat saling bentrok satu sama lain. Suara yang menggemparkan bumi membuat hati orang bergetar. Energi yang menakutkan itu sangat menakutkan. Gu Qing Suan dan Duan Tianhun sama-sama terluka seiring berjalannya waktu. Mereka telah menggunakan banyak esensi sejati mereka. Duan Tianhun sedikit lebih lemah dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Luka-lukanya semakin parah. Situasinya tidak optimis. Penduduk kekaisaran sangat gugup. Di seluruh kekaisaran, hanya Duan Tianhun yang bisa bertarung dengan Gu Qing Suan. Jika Duan Tianhun kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Wuchen tampak tenang dan tidak khawatir. Dia duduk bersila di udara dan menyembuhkan dirinya sendiri. Ling Xiao Xiao melindunginya. Feng Wuchen sudah terluka parah dan telah menghabiskan banyak esensi sejatinya. Dia harus pulih secepat mungkin. Banyak korban jiwa dalam pertempuran tersebut. Kecuali Gu Qing Suan, tidak ada seorang pun dari klan Tianyun yang selamat. Para prajurit kekaisaran juga terluka. Bahkan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam yang paling elit pun memiliki lebih dari 100 korban jiwa. Para pembudidaya Yun Zhu yang kuat juga terluka parah. Para kultifator yang kuat semuanya terluka parah oleh Gu Qing Suan saja. Ledakan. Dalam pertempuran sengit, Duan Tianhun terlempar oleh energi yang menakutkan. Dia menabrak istana pemimpin klan Tianyun. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di istana koko itu. Orang tua ini tidak sederhana. Duan Tianhun, yang terluka parah, mengertakkan gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Auranya sudah jauh lebih lemah. Gu Qing Suan juga telah menggunakan banyak esensi sejatinya. Dia tidak sekuat saat dia berada di puncaknya, tapi itu cukup untuk menekan Duan Tianhun. Jari awan langit. Gu Qing Suan meraung, dan pancaran energi biru yang menakutkan keluar. Ekspresi Duan Tianhun sedikit berubah, dan dia dengan cepat menghindar. Gemuruh. Sinar energi yang menakutkan menembus istana. Dengan ledakan yang keras, istana itu runtuh. Wing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, menimbulkan awan debu besar. Para prajurit di bawah semuanya mundur ketakutan. Jika mereka benar-benar terkena istana, mereka akan lumpuh meski tidak mati. Orang tua ini benar-benar kehilangan kecerdasannya. Apakah dia tidak menginginkan istananya lagi? Duan Tianhun mengerutkan kening. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menghindar tepat waktu. Jika tidak, lukanya akan lebih serius. Dengeng dengungan. Mengambil nafas dalam-dalam, Duan Tianhun mengaktifkan Zen Yuan miliknya dan membentuk mantra dengan kedua tangannya. Kekuatan yang sangat mengerikan muncul. Bajingan tua, aku juga akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang hebat. Duan Tianhun berteriak, pedang darah liar. Saat dia berteriak, sebuah pedang besar muncul di tangan Duan Tianhun. Itu adalah senjata spiritual tingkat rendah. Begitu artefak roh muncul, aura Duan Tianhun meroket, dan kekuatannya juga meningkat. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Tebasan pemadam jiwa. Teriak Duan Tianhun, dia mengepalkan pedangnya dengan kedua tangan dan menebasnya. Bayangan pedang hijau besar menebas Gu Qing Suan dengan aura agung yang mengguncang kehampaan. Sepertinya itu akan membelah Gu Qing Suan menjadi dua. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Telapak tangan awan langit sembilan lapis. Gu Qing Suan meraung marah, energi yang mengerikan melonjak saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Pupu. Bayangan pedang besar bertabrakan dengan telapak tangan energi, dan ledakan keras terdengar. Energi destruktif bergetar ke segala arah, dan keduanya memuntahkan darah pada saat bersamaan. Tubuh mereka gemetar beberapa kali. Berdengung. Riak energi yang menyebar menyebabkan ruang dalam radius beberapa ratus kaki berdengung dan bergetar. Duan Tianhun, yang telah mengeluarkan senjata spiritualnya, hampir tidak mampu melukai Gu Qing Suan. Gemuruh. Pupu. Setelah bertahan beberapa saat, bayangan pedang dan cetakan telapak tangan tiba-tiba meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Riak energi destruktif dari ledakan menyapu dengan ganas. Keduanya memuntahkan darah saat tubuh mereka terlempar. Perlindungan esensi sejati. Gu Qing Suan berteriak sambil membentuk perisai energi. Bahkan dengan senjata spiritual, itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Duan Tianhun terkejut. Dia mengira dia bisa melukai Gu Qing Suan dengan parah, tapi dia tidak menyangka Gu Qing Suan begitu kuat. Melihat riak energi yang mengerikan di langit, semua orang ketakutan. Wajah mereka pucat dan berkeringat dingin. Getaran di langit membuat mereka merasa seolah langit akan runtuh. Setelah tabrakan keterampilan bela diri yang kuat, Duan Tianhun terluka parah. Wajahnya sepucat selembar kertas saat dia terengah-engah. Dia tampak menyedihkan. Kaisar terluka parah. Saya khawatir dia bukan tandingan Gu Qing Suan. Situ Zen Tian khawatir. Yang Tianxian berkata dengan cemas, Gu Qing Suan terlalu kuat. Dia bahkan tidak menggunakan senjata spiritualnya. Apa yang kamu takutkan? Saat dia menggunakan seluruh esensi sejatinya, kita akan bisa membunuhnya. Ye Chang Kiong, yang terluka parah, berkata dengan marah. Seorang tetua keluarga Ye mengangguk setuju dan berkata dengan serius, Gu Qing Suan kuat. Tetapi dia telah menggunakan banyak esensi sejatinya. Ada banyak orang kuat di kerajaan kita. Kita pasti bisa membunuhnya jika kita bekerja sama. Riak energi yang mengerikan berangsur-angsur menghilang dan ruangan kembali normal. Perisai energi Gu Qing Suan dipenuhi retakan. Meski terluka, namun tidak serius. Namun, dia telah menggunakan banyak esensi sejatinya dan auranya jauh lebih lemah. Duan Tianhun telah kalah dalam pertempuran di alam Tianyuan. Ledakan. Gu Qing Suan bergegas keluar dengan kecepatan yang menakutkan. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung. Duan Tianhun, kamu akan mati hari ini. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh Feng Wu Chen. Gu Qing Suan meraung sambil mengeluarkan pedang panjang. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah. Mendengar ini, Duan Tianhun yang terluka parah mencibir dan berkata, Bahkan jika kamu mati, kamu telah menggunakan banyak esensi sejatimu. Dengan begitu banyak orang kuat di kekaisaran kami, kami pasti dapat membunuhmu jika kami bekerja sama. Kaisar. Kaisar. Yang Tianxian dan tentara lainnya serta tentara kekaisaran berteriak panik. Setelah Duan Tianhun meninggal, tidak ada seorang pun di kekaisaran yang mampu mengalahkan Gu Qing Suan. Namun, ketika Gu Qing Suan pulih, siapa yang berani untuk tidak tunduk padanya? Aduh. Gu Qing Suan hanya berjarak beberapa meter dari Duan Tianhun dan Duan Tianhun akan dibunuh. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras dan pancaran cahaya pedang yang mengerikan menyerbu ke arah Gu Qing Suan. Feng Wu Chen. Gu Qing Suan mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan memotong cahaya pedang Feng Wu Chen menjadi dua. Orang yang menyerang adalah Feng Wu Chen. Hanya dalam beberapa detik, Feng Wu Chen telah membawa Duan Tianhun yang terluka parah kembali ke klan Tianyun. Kaisar, jaga dirimu. Serahkan sisanya padaku, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Setelah beberapa saat pemulihan, Feng Wu Chen telah memulihkan 70 persen lukanya. Keturunan naga begitu kuat sehingga kecepatan pemulihannya luar biasa. Saudara Feng, berhati-hatilah, Ling Xiao Xiao mengingatkan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Feng Wu Chen mengangguk. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Komandan, para prajurit khawatir. Namun, tidak ada orang lain yang bisa bertarung dengan Gu Qing Suan. Duan Tianhun terluka parah. Mu Tianyun dan Mu Yun San juga terluka parah. Hanya Feng Wu Chen yang memiliki kekuatan tempur terkuat. Feng Wu Chen mengaktifkan jiwa bela diri dan segel naga emas kuno muncul di antara alisnya. Energi mengerikan melonjak saat keturunan naga diaktifkan. Energi sombong keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak pesat. Jika Feng Wu Chen pulih sepenuhnya, kekuatan tempurnya pasti akan lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik inti asal tingkat ketujuh. Mata merah Gu Qing Suan menatap Feng Wu Chen. Aura pembunuhnya semakin kuat. Feng Wu Chen, aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini. Gu Qing Suan berteriak dengan marah. Gu Qing Suan sangat marah. Rasionalitasnya telah sepenuhnya diambil alih oleh kemarahannya. Gu Qing Suan, lukamu tidak ringan. Kamu telah menggunakan banyak asal sejatimu. Kamu mungkin tidak bisa membunuhku, jawab Feng Wu Chen dengan tenang. Seorang tokoh dikdaya inti asal tingkat keempat yang berani berbicara omong kosong di hadapanku. Gu Qing Suan berteriak dengan marah. Meskipun dia terluka parah, Gu Qing Suan tidak menganggap serius Feng Wu Chen. Anda dapat mencoba. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis darahnya. Feng Wu Chen tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik asal surgawi yang terluka parah. Meskipun aura Gu Qing Suan jauh lebih lemah, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik asal surgawi. Suara mendesing. Feng Wu Chen mengambil inisiatif menyerang. Dia berteleportasi dan muncul di belakang Gu Qing Suan. Flaming Sword miliknya menusuk tanpa ragu-ragu. Huff! Gu Qing Suan mendengus dengan marah. Kekuatan yang menakutkan menyebar dan membuat Feng Wu Chen terbang. Gu Qing Suan segera menyadari kemunculan Feng Wu Chen. Ledakan! Setelah mengirim Feng Wu Chen terbang, Gu Qing Suan mengejar Feng Wu Chen dengan ganas, terdengar suara gemuruh yang keras saat Gu Qing Suan menikamkan pedangnya ke arah Feng Wu Chen. Dia menggunakan transmisi instan sekali lagi dan menghilang dengan paksa. Teknik pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Ketika Feng Wu Chen muncul lagi, dia sudah menjauhkan diri dari Gu Qing Suan. Dia berada sekitar 100 meter di sebelah kiri Gu Qing Suan. Suara mendesing. Weng-weng. Sinar pedang emas sepanjang 60 hingga 70 kaki menembus udara. Itu sangat berlebihan dan tidak dapat dihentikan. Kekosongan itu bersinar dengan cahaya kemasan. Keterampilan bela diri peringkat bumi. Wajah Gu Qing Suan muram, tapi dia tidak takut. Dia berkata dengan marah, saya ingin melihat seberapa kuat keterampilan bela diri tingkat bumi Anda. Jari awan surga. Gu Qing Suan berteriak dengan marah. Dia menunjuk ke udara dan sinar energi yang menakutkan keluar. Ledakan. Weng-weng. Sinar energi bertabrakan dengan sinar pedang yang sombong. Terjadi ledakan keras, tapi tidak bisa mengguncang sinar pedang Feng Wuchen. Gu Qing Suan mengerutkan kening. Semakin dekat sinar pedang yang sombong itu, semakin dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari sinar pedang tersebut. Ini sungguh kuat. Gu Qing Suan berkata dengan marah. Dia mengaktifkan asal sejatinya dan membentuk segel lain. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Sembilan tingkat telapak awan surga. Gu Qing Suan berteriak dan memukul dengan telapak tangannya. Auranya luar biasa, dan cahaya biru yang menyilaukan-menyilaukan. Suara mendesing. Weng-weng. Jejak telapak tangan energi biru yang besar keluar dan mengguncang kehampaan. Itu sama kuatnya dengan sinar pedang Feng Wuchen. Gemuruh. Fiuh. Dalam sekejap, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Feng Wuchen memuntahkan setegup darah. Riak energi yang dahsyat menyebar dan membuat Feng Wuchen terbang. Chen Er. Melihat Feng Wuchen terluka, Xiao Qing Qing sangat ketakutan. Saudara Feng. Komandan. Orang-orang di bawah khawatir dan berteriak. Namun, mereka tidak bisa terbang dan budidaya mereka lemah. Mereka tidak bisa membantu dan hanya bisa khawatir. Gu Qing Suan terlalu kuat. Komandan bukan tandingannya. Huan yang berkata dengan cemas. Menghadapi Gu Qing Suan yang terluka parah, keterampilan bela diri peringkat bumi Feng Wuchen tidak berguna. 153. Feng Wuchen baru pulih 70% dari lukanya. Untungnya, dia memiliki baju besi kilin. Jika tidak, Feng Wuchen akan terluka parah. Tidak heran dia berada di negara asal langit. Untungnya, saya memiliki baju besi kilin. Feng Wuchen diam-diam merasa lega. Ledakan. Sebelum riak energi yang menakutkan menghilang, Gu Qing Suan telah menyerang Feng Wuchen lagi. Kecepatan negara asal langit bisa dikatakan telah tiba dalam sekejap mata. Aura Gu Qing Suan sangat agung dan ganas. Riak energi yang belum hilang semuanya tersebar oleh kekuatannya. Suara mendesing. Feng Wuchen menggunakan teleportasi dan menghilang dalam sekejap. Dia berinisiatif menjauhkan diri dari Gu Qing Suan. Teknik pedang ilusi. Ilusi sembilan tingkat surga. Setelah menjauhkan dirinya dari Gu Qing Suan sejauh seratus kaki, Feng Wuchen meraung. Pedang api merah tergantung di depannya dan susunan emas muncul di bawah kakinya. Krune misterius muncul dan cahaya kemasan menyelaukan muncul dari susunannya. Niat pedang yang luar biasa menyebar dengan liar. Saat dia meraung, Feng Wuchen membentuk jari pedang. Cahaya kemasan yang menyelaukan terkondensasi menjadi pedang energi yang sangat besar. Ia menerobos udara dengan aura destruktif. Itu sangat menggemparkan. Pancaran pedang lebih kuat dari yang sebelumnya. Gu Qing Suan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ada sedikit rasa jijik dan niat membunuh yang luar biasa di matanya. Teknik pedang awan langit. Pedang ilahi awan langit. Gu Qing Suan meraung dengan marah dan menuangkan esensi vitalnya ke dalam pedang. Cahaya biru yang menyelaukan memancar dari pedang dan pancaran pedang yang ganas menyebar. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang biru, yang panjangnya lebih dari seratus kaki, ditembakkan dengan suara yang memekakkan telinga. Ia melesat di udara dan mengguncang udara seperti sambaran petir biru. Secara visual sangat mengejutkan. Gemuruh. Uff. Dua pancaran pedang yang menakutkan itu bertabrakan lagi. Suara memekakkan telinga bergema di seluruh pegunungan di sekitar Kelantian Yun. Kekuatan penghancur mengguncang Feng Wuchen lagi dan membuatnya memuntahkan darah. Qi yang menakutkan itu seperti badai dan membuat Feng Wuchen terbang ratusan kaki jauhnya. Setelah tabrakan langsung lainnya, luka Feng Wuchen semakin parah. Angin astral yang menyebar dipenuhi dengan pencegahan. Semua orang gemetar ketakutan. Mereka semua bisa merasakan energi yang melimpa itu. Jika ini terus berlanjut, Panglima Besar tidak akan bisa bertahan lama. Duan Wuking mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Yang Tian Xian berkata dengan sungguh-sungguh, pertahanan guru sangat menakutkan. Dia tidak akan jatuh begitu saja. Guru dapat menahan kekuatan seorang kultifator tahap asal langit. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Duan Tian Hun yang terluka parah menatap Feng Wuchen dan berkata, Feng Wuchen menghabiskan energi asal asli Gu Qing Suan. Tetapi jika dia melakukan itu, dia akan terluka parah. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Gu Qing Suan. Duan Tian Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ling Xiao Xiao di udara. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, gadis ini misterius tapi dia bukan tandingan Gu Qing Suan. Cedera Chen Er semakin parah. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Qing bertanya dengan cemas, matanya berkaca-kaca. Ngenya, kami bukan tandingan Gu Qing Suan. Kaisar terluka parah. Hanya Chen Er yang bisa bertahan. Feng Zheng Kiong juga khawatir. Mereka hanya bisa berdoa dan khawatir. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Riak energi di udara telah hilang. Wajah Feng Wu Chen pucat. Memang sulit untuk bertarung melawan kultifator Sky Origin Stage. Sudah cukup baik dia masih berdiri. Menatap Gu Qing Suan, Feng Wu Chen berpikir, aura Gu Qing Suan telah melemah. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa bertahan. Sudah waktunya. Feng Wu Chen, Anda tidak punya kartu truf lagi, bukan? Lalu mati. Gu Qing Suan yang marah berlari ke arah Jian Wu Shuang dengan gila-gilaan. Energi mengerikannya meledak sekali lagi. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wu Chen tidak bergerak. Dia menatap Gu Qing Suan yang berlari ke arahnya. Namun, Feng Wu Chen tidak bergerak. Hal ini membuat semua orang panik. Apakah Feng Wu Chen menyerah? Gu Qing Suan semakin dekat dengan Feng Wu Chen, Feng Wu Chen masih tidak bergerak. Komandan hebat. Para prajurit berteriak panik. Mati. Gu Qing Suan menikamkan pedangnya ke arah Feng Wu Chen. Cahaya pedang itu sangat menakutkan. Xiao Xiao. Sekarang, Feng Wu Chen berteriak. Desir. Ling Xiao Xiao langsung berteleportasi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Feng Wu Chen. Pada saat itu, Ling Xiao Xiao mengaktifkan pesona di tubuhnya. Ding. Ledakan. Off. Ling Xiao Xiao muncul pada waktu yang tepat. Meskipun Gu Qing Suan telah merasakannya, dia tidak dapat menarik serangannya tepat waktu. Dengan suara yang tajam, pedang itu menusup ke dalam pesona. Ekspresi Gu Qing Suan berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan. Lalu, terjadi ledakan keras. Kekuatan yang tak tertandingi bangkit kembali, menyebabkan Gu Qing Suan memuntahkan darah. Dia dikirim terbang. Pesona apa ini? Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah Gu Qing Suan dipenuhi ketakutan. Kekuatan pesona membuatnya takut. Gu Qing Suan telah mendengar tentang Ling Xiao Xiao dari Huang Fu dan Santian. Dia juga tahu bahwa Ling Xiao Xiao memiliki kemampuan bertahan yang mengerikan. Namun, dia tidak tahu kalau pesonanya begitu kuat. Kekuatan mengerikan itu bangkit kembali dan menyebabkan Gu Qing Suan terluka parah. Dia bisa melukai Gu Qing Suan. Dari mana asal gadis ini? Duan Tianhun memandang Ling Xiao Xiao dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Duan Wu Qing dan para jenderal serta tentara lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat Ling Xiao Xiao sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa Ling Xiao Xiao memiliki pesona pertahanan yang begitu menakutkan. Kakak Feng sudah membicarakan hal ini dengan Xiao Xiao. Liu Qing yang sangat gembira. Itu menakutkan. Bahkan ahli alam asal surga tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Sebaliknya, dia terluka parah. Ni Han kaget. Siapa dia? Dia baru saja menyelamatkan anggota keluarga Feng dari pesona. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Seorang ahli dari keluarga Ni terkejut. Siapapun yang tidak mengenal Ling Xiao Xiao sangat ketakutan dengan pemandangan ini. Xiao Xiao? Bagus sekali. Feng Wu Chen memuji. Kakak Feng. Gu Qing Suan terluka parah. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Kata Ling Xiao. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan yang sangat menakutkan dan misterius keluar dari tubuh Ling Xiao Xiao. Tubuh Ling Xiao Xiao ditutupi lapisan cahaya ungu. Tingkat budidayanya berada di puncak tahap inti asal tingkat ketiga, namun auranya sebanding dengan puncak tahap inti asal tingkat kelima. Kekuatannya sangat dahsyat. Dia meraih udara dan pedang es kristal muncul dari udara tipis. Pedang itu menyapu hembusan angin dengan maksud pedang yang agung. Kekuatan tempur Ling Xiao Xiao meningkat lagi setelah pedang es kristal dipanggil. Pakar tahap inti asal tingkat kelima jelas bukan tandingannya. Senjata roh tingkat tinggi. Itu sebenarnya adalah senjata roh tingkat tinggi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan macam apa yang dia gunakan? Auranya sebanding dengan puncak tingkat kelima tahap inti asal. Kekuatannya mungkin di atas kekuatanku. Semua orang tercengang saat melihat kekuatan tempur Ling Xiao Xiao yang sebenarnya. Terlebih lagi, itu sedang dalam kondisi puncaknya. Mereka menatap Ling Xiao Xiao dengan mulut ternganga. Pedang Xiaomi jelas tidak sesederhana senjata roh tingkat tinggi. Pedang ini telah disegel. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Bajingan, jadi, Anda sudah merencanakan ini sejak awal. Gu Qing Xuan yang terluka parah berkata dengan galak. Aura Gu Qing Xuan yang terluka parah semakin lemah. Dia tidak lagi memiliki aura ahli tahap asal langit. Gu Qing Xuan yang melemah adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Xiao Xiao, lakukanlah. Feng Wuchen berteriak. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar dengan flaming sword di tangannya. Ling Xiao Xiao mengikuti di belakang Feng Wuchen dengan pedang es kristal di tangannya. Wuz. Sosok Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao terus berkedip. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Mereka menyerang dengan ganas segera setelah mereka mendekati Gu Qing Xuan. Ding ding ding. Pertempuran sengit pun terjadi. Jurus pedang tajam bertabrakan terus-menerus. Bayangan pedang melintas dan bunga api beterbangan. Sinar pedang dan aura pedang yang ganas terus-menerus tersapu. Menghadapi serangan ganas Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, Gu Qing Xuan yang terluka parah tidak dapat melawan meskipun dia berada di panggung asal langit. Tidak sulit membayangkan betapa parahnya Gu Qing Xuan terguncang oleh penghalang Ling Xiao Xiao. Berani sekali kamu. Aku ditipu oleh kalian berdua junior. Gu Qing Xuan sangat marah. Wajah garangnya sangat menakutkan. Gu Qing Xuan, hari ini bukan hanya hari kehancuran klan Tianyun, tetapi juga hari kematianmu. Feng Wuchen berteriak dingin. Kekuatan tempur Gu Qing Xuan yang lemah dan terluka parah hanya berada di tingkat ketujuh tahap inti asal. Terlebih lagi, luka-lukanya semakin parah seiring berlanjutnya pertempuran. Cek cek cek. Gu Qing Xuan tidak bisa lagi menangkis dua serangan ganas itu. Tubuhnya dipenuhi luka pedang dan pakaiannya diwarnai merah darah. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Tebasan hukuman surgawi penghancuran dunia. Feng Wuchen meraung. Dia memegang pedang api merah dengan kedua tangannya dan mengayunkannya. Energi destruktif meledak. Tebasan energi emas sepanjang 20 meter menghempaskan Gu Qing Xuan, mendorongnya sejauh 100 meter. Teknik pemusnahan jiwa purba. Tebasan pemusnahan jiwa. Ling Xiao Xiao berteriak dan aura mengerikan meledak. Itu dipenuhi dengan pencegahan. Energi mengerikan meledak dan Crystal Ice Sword tersapu. Merasakan aura menakutkan, wajah Feng Wuchen sedikit berubah. Dia memandang Ling Xiao Xiao dengan kaget. Teknik surgawi. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Sinar pedang energi umu besar yang panjangnya puluhan kaki menerobos udara. Itu mengandung energi yang menakutkan. Auranya sangat mengerikan dan mengguncang seluruh tempat. Teknik pedang Xiaomi bahkan lebih menakutkan daripada teknik pedang Saudara Feng. Teknik pedang keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Gadis ini terlalu menakutkan. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Duan Tianhun, sekali lagi dikejutkan oleh Ling Xiao Xiao. Perlindungan asal sejati. Teknik pedang awan langit. Pedang ilahi awan langit. Keterampilan bela diri peringkat mistik tingkat lanjut. Sembilan tingkat telapak awan langit. Gu King Suan sangat ketakutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan keterampilan bela diri. Energi yang mengerikan meledak. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Off. Energi mengerikan itu bertabrakan dan meledak di udara. Energi yang menakutkan menyebabkan Gu King Suan memuntahkan darah dan terbang keluar. Luka-lukanya langsung memburuk. Aku tidak percaya aku dikalahkan olehmu. Kata Gu King Suan yang terluka parah dengan marah. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wuchen muncul dalam sekejap dan meninju. Dengan ledakan keras, Gu King Suan yang terluka parah dikirim terbang ke klan Tianyun. Tubuh Gu King Suan seperti garis hitam saat dia jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Gu King Suan menabrak alun-alun klan Tianyun. Flaming Swat jatuh dan menembus jantung Gu King Suan. Energi yang menakutkan menyebabkan puluhan retakan muncul di alun-alun. 154. Gu King Suan telah kehilangan semua tanda kehidupan. Dia sudah mati. Dengan kematian Gu King Suan, klan Tianyun hancur total. Klan Tianyun tidak akan ada lagi di kekaisaran Yan Huo. Saudara Feng, metodemu sangat efektif. Ling Xiao Xiao tersenyum ke langit. Feng Wuchen berkata dengan tenang, ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi Gu King Suan. Jika tidak, kami bukan tandingannya. Namun, kami telah memenangkan pertempuran ini. Kekuatan pembangkit tenaga listrik di alam asal surgawi sangat menakutkan, dan dia bisa terbang. 100 ribu tentara kekaisaran tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Aura Gu King Suan telah hilang sama sekali. Gu King Suan sudah mati. Pembunuhan yang bagus. Klan Tianyun tidak akan ada lagi di kekaisaran. Semua orang bersorak kegirangan. Sorakan 100 ribu tentara membubung ke langit dan bergema di pegunungan sekitarnya. Tuan Muda Ketiga sangat kuat. Pemimpin klan terkuat kekaisaran tewas di tangan Tuan Muda Ketiga. Kami akhirnya membalaskan dendam anggota klan kami yang telah mati. Anggota keluarga Feng sangat gembira. Kekhawatiran dan ketakutan mereka sebelumnya digantikan sepenuhnya oleh kegembiraan. Untungnya, pertahanan gadis itu melukai Gu King Suan. Jika tidak, Feng Wuchen dan gadis itu bersama-sama tidak akan mampu mengalahkan Gu King Suan. Kekuatan lelaki tua itu terlalu menakutkan. Duan Tianhun menghela nafas lega. Dengan kematian Gu King Suan, ancamannya hilang. Yang Tianxian tersenyum bahagia. Sepertinya guru telah memikirkan cara untuk menghadapi Gu King Suan. Langkah ini sungguh tidak terduga. Situ Zentian menganggup dan tersenyum. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao perlahan turun. Ling Xiao Xiao tidak terluka, tetapi wajah Feng Wuchen pucat karena konsumsi esensi sejatinya dalam jumlah besar. Luka-lukanya lebih serius. Dia mengeluarkan ramuan dan menelannya. Dia melirik Gu King Suan. Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merahnya dan melambaikan tangannya. Gumpalan api hijau menyala di tubuh Gu King Suan. Sesaat kemudian, dia menjadi abu. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Duan Tianhun, yang terluka parah, memandang Feng Wuchen dan tersenyum. Feng Wuchen, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana luka kaisar? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan pulih setelah istirahat sebentar. Duan Tianhun menggelengkan kepalanya sedikit. Yang Tianxian adalah seorang alkemis kelas 5. Pil penyembuhan kelas 5 yang dia sempurnakan sangat efektif. Dalam beberapa bulan, Duan Tianhun akan pulih sepenuhnya. Feng Wuchen memandang Huan Yang dan berkata, Huan Yang, sampaikan perintah bahwa semua rampasan perang adalah milik kekaisaran. Juga, kubur orang mati dengan benar. Iya, komandan hebat. Huan Yang dengan hormat menerima perintah itu. Feng Wuchen melihat kekerumunan lagi dan berkata, Saya sangat berterima kasih kepada semua orang atas bantuan Anda, yang memungkinkan kami menghancurkan klan Tianyun dan membunuh Gu King Suan. Saya akan mengingat kebaikan ini dan membalasnya. Panglima Besar, kamu terlalu sopan. Dengan menghancurkan klan Tianyun, kami telah membalas dendam. Itu benar, klan Tianyun telah membunuh begitu banyak rakyat kita, kita harus menghancurkan mereka. Semua orang menanggapi dengan kegembiraan tertulis di wajah mereka. Pastinya merupakan impian setiap orang untuk berhubungan baik dengan Guru Feng, yang dapat mencapai apapun hanya dengan satu pikiran. Siapa sangka Tuan Muda Ketiga yang tidak penting dari keluarga Feng, yang memiliki jiwa bela diri kelas 2 dan pernah ditinggalkan oleh kekasihnya, kini bisa setara dengan klan terkuat di Kekaisaran, Klan Tianyun. Feng Wuchen naik dari yang lemah ke yang kuat selangkah demi selangkah. Dia menghancurkan keluarga Mo, berperang melawan keluarga Huang Fu, dan akhirnya berperang dengan Klan Tianyun. Dia membantai semua murid Klan Tianyun dan membunuh Master Klan Tianyun. Tidak lama kemudian, berita kehancuran Klan Tianyun menyebar ke seluruh Kekaisaran. Ini pasti akan mengejutkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran, serta para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Berita tentang pertarungan peringkat jenius sudah mulai menyebar dari Akademi Api Langit. Segera, nama Feng Wuchen pasti akan menyebar ke seluruh Kekaisaran. Klan Tianyun telah dihancurkan, dan ancaman terbesar telah dihilangkan. Namun, masih ada beberapa ancaman yang belum dihilangkan, kata Feng Wuchen perlahan. Feng Zheng Kiong menganggup dan berkata, Klan Huang Fu masih menjadi ancaman, dan Huang Fu Tianba pasti tidak akan melepaskannya. Namun, vitalitas Klan Huang Fu telah rusak parah, dan Huang Fu Tianba serta yang lainnya mungkin belum pulih. Duan Tianhun sedikit mengernyit dan berkata, Awalnya saya mengira keluarga Huang Fu juga akan membantu Klan Tianyun, tapi sekarang tampaknya Huang Fu Tianba dan yang lainnya hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Keluarga Huang Fu harus dihancurkan, kata Feng Wuchen dingin, tatapan mematikan muncul di matanya. Keluarga Huang Fu telah menyerang berkali-kali, dan dengan karakter Feng Wuchen, bagaimana dia bisa membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Liu Qing yang setuju dan berkata, Saudara Feng benar, keluarga Huang Fu telah menyerang berkali-kali, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Chen Er, aku khawatir Huang Fu Tianba dan yang lainnya akan memanfaatkan situasi ini. Kalian semua terluka parah dan bukan tandingan Huang Fu Tianba dan yang lainnya. Xiao Qing Qing berkata dengan cemas. Ibu, jangan khawatir. Jika mereka berani datang, saya akan pastikan mereka tidak kembali. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri, memberi isyarat agar Xiao Qing Qing bersantai. Pada titik ini, dia memandang Mu Tianyun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kelantuamu, setelah ini, saya pasti akan pergi ke Suantian Zong secara pribadi. Saya tidak akan menarik kembali apa yang saya janjikan kepada Anda. Mu Tianyun menganggup dan tersenyum bahagia. Terima kasih. Pak Tua akan menunggumu datang ke Suantian Zong kapan saja. Pada saat ini, rasa hormat di mata Mu Tianyun semakin kuat. Elefe Xingqen, seorang alkemis kelas 5, seperti semut di depan Feng Wuchen, tidak mampu melawan. Pencapaian Feng Wuchen di bidang alkimia sudah cukup untuk membuat Mu Tianyun tunduk. Setelah membersihkan medan perang, pasukan kekaisaran mulai mundur. Duan Tianhun, Ye Changqiong, dan para jenderal lainnya juga mundur, dan pusat kekuatan utama di negara bagian Yun juga kembali untuk memulihkan diri. Sebelum Feng Wuchen pergi, dia juga merobohkan Klan Tianyun hingga rata dengan tanah. Banyak istana megah hancur, dan seluruh Klan Tianyun hancur. Dalam pertempuran ini, Klan Tianyun benar-benar musnah, dan tidak ada yang selamat. Feng Wuchen bisa dikatakan telah meraih kemenangan telak. Setelah tentara mundur, Huang Fu Tianba, Huang Fu Yunzong, dan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya muncul di puncak gunung tertentu. Mereka jelas sudah lama tiba, tapi mereka belum menampakkan diri. Klan terkuat di kekaisaran masih hancur. Huang Fu Tianba berkata dengan sungguh-sungguh, mata lamanya sangat rumit. Saya tidak menyangka Feng Wuchen menjadi begitu menakutkan sehingga dia benar-benar menghancurkan Klan Tianyun. Saya benar-benar tidak percaya bahwa orang ini begitu kejam. Wajah Huang Fu Yunzong penuh ketakutan. Meskipun kebenaran ada di hadapannya, dia masih tidak percaya itu benar. Feng Wuchen tumbuh terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Huang Fu pergi, kita harus bersiap. Huang Fu Xiao Yunzong berkata dengan cemas. Feng Wuchenzong mendapat bantuan dari kekaisaran dan kekuatan utama di negara bagian Yun, dan keluarga Huang Fu tidak dapat melawan Feng Wuchenzong sama sekali. Sekarang Klan Tianyunzong dihancurkan, keluarga Huang Fu telah kehilangan dukungan mereka, dan vitalitas keluarga Huang Fu sangat rusak, sehingga mereka tidak dapat melawan Feng Wuchenzong. Klan terkuat kekaisaran dihancurkan oleh Feng Wuchenzong, apalagi keluarga Huang Fu. Situasinya sudah berakhir, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus pergi secepatnya. Feng Wuchen dan yang lainnya perlu sembuh, tapi kita masih punya waktu. Huang Fu Tianba berkata dengan sungguh-sungguh. Jika mereka tidak pergi, yang menunggu mereka adalah kematian. Huang Fu Yunzong sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kita tidak akan membalaskan dendam King Er dan Tian Er. Begitu banyak orang dari keluarga Huang Fu yang meninggal, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen, Huang Fu Yunzong tidak rela melarikan diri begitu saja dari kekaisaran. Keluarga Huang Fu seharusnya tidak membantu keluargamu. Huang Fu Tianba menggelengkan kepalanya, menyesal telah menyinggung Feng Wuchen. Namun siapa sangka bahwa keluarga Feng Belaka, Tuan Muda Ketiga dengan jiwa bela diri kelas 2, akan melayang ke langit dalam sekejap mata dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya mengguncang dunia. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, keluarga Huang Fu tidak punya jalan kembali. Mereka bisa bertarung sampai mati dengan Feng Wuchen, atau melarikan diri dari kekaisaran. Feng Wuchen dan yang lainnya telah mengalami kerusakan parah. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan Feng Wuchen? Setidaknya balas dendam untuk King Er dan Tian Er. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita menundanya terlalu lama, saya khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen saat itu. Huang Fu Yunzong berkata dengan sengit. Seperti kata pepatah, manfaatkan kelemahanmu untuk mengambil nyawamu. Kata-kata Patriark masuk akal. Patriark tua, bagaimana menurutmu? Huang Fu Xiaoyun bertanya, menyetujui kata-kata Huang Fu Yunzong. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu cepat, memiliki kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 dengan budidaya pada tahap inti asal tingkat ke-4. Selain Huang Fu Tianba, tidak ada seorang pun di keluarga Huang Fu yang bisa menandingi Feng Wuchen. Huang Fu Tianba terdiam, ini memang kesempatan terbaik, dan jika dilewatkan, tidak akan ada kesempatan kedua di masa depan. Tapi yang membuat Huang Fu Tianba khawatir adalah penghalang pertahanan Ling Xiao Xiao yang menakutkan. Jika gagal, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan pada saat itu, keluarga Huang Fu pasti akan dimusnahkan. Huang Fu Tianba tidak berani berjudi, dan Feng Wuchen bukanlah orang bodoh. Siapa yang tahu jika Feng Wuchen telah memasang jebakan untuk mereka? Apa yang terpikirkan oleh Huang Fu Yunzong, bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak? Setelah mempertimbangkannya berulang kali, Huang Fu Tianba masih menghilangkan pemikiran ini dan menggelengkan kepalanya. Tinggalkan kekaisaran secepat mungkin. Feng Wuchen, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Huang Fu Yunzong mengertakan gigi dan berkata dengan marah, sangat tidak mau menyerah. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya. Keributan besar di kekaisaran tentu saja tidak dapat disembunyikan dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Tianzu. Setelah seratus ribu tentara mundur, banyak pembudidaya di Tianzu pergi ke klan Tianyun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika mereka tiba dan melihat mayat-mayat berserakan di tanah, serta klan Tianyun yang hancur, mereka semua ketakutan. Adegan mengejutkan itu pasti akan menjadi mimpi buruk semua orang. Klanku, klan Tianyun sebenarnya telah dimusnahkan. Klan terkuat di kekaisaran sebenarnya dibantai oleh kekaisaran, dan tidak ada yang selamat. Metode komandan hebat benar-benar menakutkan, dan pastinya tidak bisa diprovokasi. Saya khawatir keluarga Huangfu akan mengikuti jejak klan Tianyun kali ini. Banyak kultifator yang ketakutan, masing-masing gemetar dan berkeringat dingin. Berita kehancuran klan Tianyun mulai menyebar. Diakini bahwa dalam beberapa jam, penyakit itu pasti akan menyebar ke seluruh Tianzu, dan bahkan seluruh kekaisaran. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya kembali ke keluarga Feng untuk menyembuhkan luka mereka, berita tentang kehancuran klan Tianyun telah menyebar ke seluruh Tianzu dengan kecepatan yang mengerikan. Semua kekuatan di Tianzu, serta para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, ketakutan. Ketika mereka mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah hal itu tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik klan Tianyun mengakar kuat di hati orang-orang, dan itu adalah tempat pelatihan yang paling diinginkan oleh banyak anak muda. Kini setelah berita kehancurannya tiba-tiba menyebar, siapa yang berani mempercayainya. Namun ketika semua orang menyebarkan berita tersebut, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ditambah dengan seratus ribu tentara kekaisaran yang kuat, siapa lagi yang bisa mereka hadapi selain klan Tianyun. 155. Dunia luar hanya mengetahui bahwa kehancuran klan Tianyun disebabkan oleh kekaisaran, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Feng Wuchen. Tentu saja, sebentar lagi akan tiba siang hari. Para pembudidaya di kota Hu Shuang Tianzu semua tahu bahwa perang antara kekaisaran dan klan Tianyun semua karena Feng Wuchen. Keberadaan klan Tianyun pada awalnya adalah binatang buas dari kekaisaran Yan Huo. Namun, karena Feng Wuchen, Duan Tianhun bersedia mengerahkan seratus ribu pasukan untuk menghancurkan klan Tianyun dan menyingkirkan binatang buas kekaisaran ini. Dari sini terlihat betapa Duan Tianhun sangat menghargai Feng Wuchen. Pada saat yang sama, berita lain yang mengejutkan kekaisaran tersebar. Feng Wuchen dari Akademi Skyflame memenangkan tempat pertama di turnamen peringkat jenius. Dia menduduki peringkat pertama di turnamen peringkat jenius. Akademi Api Langit selalu berada di posisi terbawah, dan tidak ada seorang pun di kekaisaran Yan Huo yang menganggap tinggi mereka. Namun, Akademi Skyflame tidak hanya memenangkan tempat pertama di turnamen peringkat jenius, tetapi mereka juga menjadi yang terkuat di antara empat akademi besar. Berita ini mengejutkan kekaisaran. Setiap sudut kekaisaran membicarakan tentang Feng Wuchen yang memenangkan tempat pertama di turnamen peringkat jenius. Yang lebih mengejutkan orang-orang kekaisaran adalah Feng Wuchen adalah murid baru. Kekuatannya telah melampaui pangeran jenius nomor satu di kekaisaran. Selain kekaisaran Yan Huo, tiga kerajaan besar lainnya juga terkejut. Mereka mengira Akademi Suyun akan tetap menjadi peringkat pertama dalam turnamen peringkat jenius, dan Akademi Api Langit akan berada di peringkat terbawah. Namun, tidak ada yang menyangka keajaiban akan terjadi di Akademi Api Langit. Nama Feng Wuchen sangat terkenal di berbagai kerajaan, dan bisa dikatakan dia mengejutkan empat kerajaan besar. Itu adalah kemuliaan tertinggi, sama seperti Niang, yang menduduki peringkat pertama di turnamen peringkat jenius sebelumnya. Dia dipuja oleh banyak orang. Halaman Keluarga Feng Kaisar Merah bergegas mendekat dengan ekspresi serius, tidak tahu apa yang telah terjadi. Penjaga Keluarga Feng juga bingung, tapi tidak ada yang berani bertanya. Kaisar Merah, kenapa terburu-buru? Penatua Agung Feng Kian Yang kebetulan keluar dari aula, dan ketika dia melihat Kaisar Merah bergegas mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tetua Agung, orang-orang dari Keluarga Huang Fu telah menghilang. Kaisar Merah melaporkan dengan hormat. Lenyap, Feng Kian Yang terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Huang Fu Tianba dan yang lainnya telah melarikan diri. Master Pavilion ingin melenyapkan Keluarga Huang Fu. Sekarang semua anggota Keluarga Huang Fu telah menghilang, itulah mengapa saya terburu-buru melapor ke Master Pavilion. Kata Kaisar Merah. Wu Chen sedang memulihkan diri di kamarnya. Dengan kecepatan pemulihannya yang tidak normal, dia seharusnya hampir pulih. Pak Tua, pergi dan lapor ke Patriark. Feng Kian Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika mereka membiarkan orang-orang Keluarga Huang Fu melarikan diri, bukankah itu seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung? Kaisar Merah buru-buru bergegas ke kamar Feng Wu Chen. Setelah pemulihan siang dan malam, Feng Wu Chen telah pulih sepenuhnya, tetapi dia masih dalam masa pemulihan. Setelah pertempuran sengit, Feng Wu Chen, yang telah pulih, merasa bahwa kultifasinya telah meningkat pesat. Berjuang selalu merupakan cara tercepat untuk meningkatkan budidaya seseorang. Ketika Kaisar Merah tiba di luar kamar Feng Wu Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi muram, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat kamar di sebelah kiri. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari ruangan di sebelah kiri, dan itu sangat mengejutkan Kaisar Merah. Tingkat keempat dari tahap inti asal. Nona Ling telah menerobos. Kecepatan kultifasinya hampir sama dengan Master Pavilion, sangat menakutkan. Kaisar Merah terkejut, dan dia membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat ke arah kamar Ling Xiao Xiao. Berderak. Sementara itu, pintu Feng Wu Chen terbuka, dan Feng Wu Chen keluar perlahan. Sepertinya dia juga khawatir dengan aura Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao memang tangguh seperti yang diharapkan. Setelah pertempuran kemarin, dia berhasil menembus hari ini. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dia baru saja selesai berbicara ketika Feng Wu Chen memperhatikan Kaisar Merah, dan dia bertanya dengan terkejut. Kaisar Merah, mengapa kamu datang? Kaisar Merah tiba-tiba tersadar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan hormat, Tuan Pavilion, klan Huang Fu kosong. Menurut tebakan saya dan tetua agung, Huang Fu Tianba dan yang lainnya mungkin telah melarikan diri. Huang Fu Tianba, rubah tua ini, benar-benar cerdik. Dia tidak bergerak kemarin ketika ada kesempatan bagus. Sepertinya dia sangat takut dengan penghalang pertahanan Xiao Xiao. Feng Wu Chen mencibir ringan. Master Pavilion, haruskah kita mengejarnya? Kaisar Merah bertanya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Jika mereka melarikan diri, maka dengan kecepatan mereka, mereka mungkin sudah meninggalkan kekaisaran, dan kita tidak akan bisa mengejar mereka. Kami membiarkan klan Huang Fu pergi begitu saja. Kaisar Merah sangat tidak rela. Dia telah disergap oleh klan Huang Fu berkali-kali, dan banyak tentara tewas secara tragis. Bagaimana mungkin kaisar Merah rela melepaskan klan Huang Fu begitu saja? Melihat kaisar Merah tidak mau menyerah, Feng Wu Chen berkata, tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Huang Fu Tianba dan yang lainnya tidak akan membiarkan ini berlalu. Cepat atau lambat mereka akan kembali. Mengapa kita harus membuang waktu? Mencari mereka. Mereka tidak bisa lari, dan ada hal lain yang lebih penting yang harus kita lakukan. Hal yang lebih penting. Kaisar Merah sedikit bingung saat dia melihat ke arah Feng Wu Chen. Klan Tianyun telah dihancurkan, dan klan Huang Fu telah melarikan diri. Apa lagi yang penting? Bawa Leng Muceng dan yang lainnya satu jam lagi. Feng Wu Chen mengangguk. Bagaimana dengan pavilion surga, saudara Huan yang belum membawa terpidana mati? Pavilion sedang dibangun kembali, dan tidak ada yang menjaganya, tanya kaisar Merah. Sederhana saja, serahkan saja pada Bai Yun Qi. Pergi dan besiaplah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Bai Yun Qi adalah pemimpin penjaga klan Feng, dan dia setia serta mengabdi pada klan Feng. Feng Wu Chen dengan sangat nyaman menyerahkan hal itu padanya untuk ditangani. Iya, kaisar Merah berkata dengan hormat, lalu dia segera pergi. Kaisar Merah baru saja pergi ketika Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan Zhang Junlan keluar, dan mereka semua terkejut dengan aura dahsyat yang keluar dari kamar Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao benar-benar tangguh, dia berhasil menembus tahap inti asal tingkat keempat. Miao Qingqing berkata dengan iri. Dengan bakat alami Xiao Xiao, jika dia memasuki budidaya pintu tertutup selama dua bulan, dia mungkin bisa menembus ke tingkat kelima dari tahap inti asal. Kita tidak bisa membandingkannya dengan dia. Liu Qingyang mengangkat bahu dan berbicara dengan masam. Feng Wu Chen, kapan kamu akan berkompetisi dalam penyempurnaan senjata denganku? Aku sudah menunggumu selama hampir setengah tahun. Zhang Junlan memandang Feng Wu Chen sambil bertanya. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu ketika dia mendengar ini, bukannya aku tidak ingin bersaing denganmu, tapi aku takut membuatmu patah semangat. Meskipun kamu adalah pengrajin senjata kelas 4, tetapi fondasimu tidak stabil karena kamu menerobos terlalu cepat. Meskipun anda jenius dalam menyempurnakan senjata, anda tidak sabar untuk sukses. Selain itu, karena penyempurnaan senjata, anda telah mengumpulkan cukup banyak racun api di dalam tubuh anda. Ketika aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, aku mencium aroma pil teratai salju surgawi. Ini adalah pil kelas 5 yang khusus digunakan untuk menekan racun api di dalam tubuhmu. Kamu bahkan tidak dapat memurnikan senjata roh, padahal aku bisa menyempurnakan senjata roh kapan saja dan di mana saja. Apakah ada kebutuhan untuk bersaing? Wajah Zhang Junlan dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia mendengar sampai di sini, dan dia menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen mampu membedakan begitu banyak hanya dengan mengandalkan kemampuannya untuk membedakan. Zhang Junlan belum pernah menyempurnakan senjata sebelum Feng Wu Chen, jadi fondasinya tidak stabil dan dia tidak sabar untuk sukses, namun dia bisa membedakannya. Terlebih lagi, dia bisa mencium aroma pil teratai salju surgawi. Kakak Feng membuat orang takut lagi. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya sementara Miao Qingqing, yang berada di sampingnya, menutup mulutnya dan mencibir. Melihat Zhang Junlan yang terkejut, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, untuk dapat mengonsumsi pil teratai salju surgawi untuk menekan racun api, itu menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Zhang Anda memiliki status yang cukup tinggi di benua ini. Keluarga Zhang Anda seharusnya menjadi Grandmaster Revenir, tapi sayang sekali bahkan dia tidak bisa menghilangkan racun api di dalam tubuhmu. Melihat bahwa kamu telah mempertaruhkan nyawamu untuk keluarga Fengku, aku akan membantumu menghilangkan racun api di dalam tubuhmu dan memberimu teknik pemurnian. Setengah tahun kemudian, kamu bisa bersaing denganku lagi. Memang benar apa yang dikatakan Feng Wu Chen tidak salah. Zhang Junlan sudah menjadi pandai besi kelas 4 di usia yang sangat muda. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan di belakangnya sungguh menakutkan. Apakah ini benar? Zhang Junlan bertanya dengan kaget. Bagaimana bisa itu salah? Saya tidak pernah berbohong. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Kamu telah berbohong padaku selama beberapa bulan. Zhang Junlan memarahi. Haha, Liu Qingyang segera tertawa terbahak-bahak. Feng Wu Chen terdiam. Satu jam kemudian, Kaisar Merah, Feng Yuan, dan Feng Zhang tiba di halaman keluarga Feng. Chen Er, Xiao Xiao, Qing Qing, kalian mau pergi kemana? Feng Zheng Qiong dan yang lainnya keluar dari Aula Utama. Xiao Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Feng, Bibi Xiao, Tetua Agung, Kaisar Merah dan yang lainnya memberi salam dengan hormat. Kita akan jalan-jalan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Chen Er, bagaimana rencanamu menangani masalah keluarga Huang Fu? Feng Zheng Qiong bertanya dengan sungguh-sungguh. Huang Fu Yunzong dan yang lainnya pasti tidak akan menyerah. Mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam. Feng Qiong berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, ini adalah kesempatan bagus untuk berkultivasi. Jangan khawatir tentang mereka. Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak khawatir sama sekali. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Feng Wu Chen dan yang lainnya berangkat. Adapun kemana tujuan mereka, tidak ada yang tahu. Selusin dari mereka berkultivasi saat mereka melakukan perjalanan. Tujuh hari kemudian, mereka tiba di perbatasan ke Kaisaran. Bukankah ini arah menuju Lembah Dewa? Setelah sampai di perbatasan, Liu Qingyang berkata dengan heran. Pantas saja dia merasa rutenya familiar. Saudara Feng, apakah kita akan pergi ke Lembah Dewa? Ling Xiao Xiao bertanya dengan tergesa-gesa. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Benar, ada begitu banyak harta karun dan tumbuhan di Lembah Dewa. Ada juga danoroh yang bisa diolah. Mengapa tidak? Tuan Pavilion, meskipun kita masuk, saya khawatir Jendral Kekaisaran lain tidak akan mengizinkan kita masuk. Jika kita memaksa masuk, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Leng Muceng berkata dengan cemas. Sue Feng setuju dan berkata, Muceng benar. Master Pavilion, ini bukan lelucon. Tidak perlu khawatir, aku punya caraku sendiri. Ayo pergi. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Kaisar Merah dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti. Karena Feng Wu Chen berkata dia punya jalan, pasti ada jalan. Lebih dari sepuluh menit kemudian, Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di pinggiran pegunungan. Komandan, para prajurit yang menjaga pinggiran pegunungan semuanya terkejut. Salam, Komandan. Ratusan tentara berlutut dengan satu kaki. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Bangun, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Komandan, apa yang kamu lakukan? Seorang Jendral melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, kita akan masuk untuk mengambil harta karun. Dapatkan harta karun. Wajah Sang Jendral tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, Komandan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sesuatu yang besar akan terjadi. Jendral itu sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Kami tidak punya banyak orang, hanya sekitar selusin. Itu cukup untuk mengisi cincin penyimpanan semua orang. Tidak apa-apa. Feng Wu Chen bercanda. Isi cincin penyimpanannya. Jendral itu sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia buru-buru berlutut dan berteriak, Komandan, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika mereka mengetahuinya, aku akan kehilangan akal. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan gugup. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata. Jendral itu segera menghela nafas lega. Dia menyekak keringatnya dan berkata, Komandan, ini bukan lelucon yang bagus. Jendral ini tidak tahan. 156. Saudara Feng menggoda kita lagi. Ling Xiao Xiao terkeke pelan dan menutup mulutnya. Liu Qingyang, Kaisar Merah, dan yang lainnya berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Melihat jendral yang ketakutan, Feng Wu Chen tidak bisa menahan tawa, tetapi dia masih menahannya. Siapa yang menjaga di dalam? Feng Wu Chen bertanya dengan serius. Panglima besar, ini jendral Ling bulan ini. Jendral itu menjawab. Jaga di sini. Feng Wu Chen tersenyum dan memimpin untuk memasuki pegunungan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengikuti di belakang. Jendral itu tidak berani menghentikan mereka sama sekali. Posisi Feng Wu Chen saat ini terlalu menakutkan, dan dia tidak berani membuat marah Feng Wu Chen. Masih ada jarak sebelum mereka mencapai kaki Lembah Dewa. Setelah memasuki pegunungan, Feng Wu Chen dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka. Mereka pernah ke sini sekali, jadi tentu saja mereka tidak akan melupakan rutenya. Sepanjang jalan, Feng Wu Chen tidak akan melepaskan harta berharga apapun yang mereka temui. Terutama harta karun yang mengandung energi murni, dia tidak menahannya sama sekali. Tentu saja, ini bukanlah harta karun Lembah Dewa, jadi tidak masalah jika mengambilnya. Setelah beberapa jam, langit hampir gelap. Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di kaki Lembah Dewa. Itu adalah arena yang khusus digunakan untuk pertempuran peringkat prodigi. Ada beberapa jendral yang mengobrol di arena. Ketika mereka melihat seseorang mendekat, mereka segera menjadi waspada. Siapa ini? Salah satu jendral memarahi. Feng Wu Chen. Tiga jendral lainnya mengenali Feng Wu Chen, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Mereka terkejut melihat Feng Wu Chen, dan mereka bingung mengapa Feng Wu Chen ada di sini. Salam, Komandan Agung. Ling Zantian dengan cepat berlutut dengan satu kaki. Bangun, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apa, Komandan hebat? Feng Wu Chen adalah panglima besar kerajaan api yang menghanguskan. Ini, bukankah ini terlalu tinggi? Tiga jendral lainnya terkejut, dan bola mata mereka hampir keluar. Ling Zantian tertawa, panglima besar telah dianugerahi gelar itu sejak lama, hanya saja semua orang di sini tidak mengetahuinya. Saat ini, dia juga merupakan Komandan Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam Kerajaan Inferno. Komandan prajurit paling elit di Kerajaan Inferno. Ketiga jendral itu terkejut sekali lagi. Bagaimana Feng Wu Chen bisa dianugerahi gelar panglima kekaisaran? Terlebih lagi, dia adalah Komandan Kavaleri Api Bayangan Surga dan Tentara Bendera Hitam. Ling Zantian tersenyum bangga, kalian tidak akan pernah tahu kemampuan Komandan Agung. Tiga jendral lainnya merasa skeptis. Salah satu dari mereka bertanya, apa tujuan kunjungan panglima besar ke lembah dewa? Masuki lembah para dewa, Feng Wu Chen menjawab dengan sederhana. Masuk ke lembah para dewa, wajah keempat jendral itu tiba-tiba berubah. Ling Zantian dengan cepat berkata, panglima besar, empat kerajaan besar mempunyai peraturan. Kecuali jika itu adalah pertempuran pemeringkatan jenius atau waktu untuk memasuki lembah para dewa, tidak seorang pun diizinkan memasuki lembah para dewa. Panglima besar harus mengetahui hal ini aturannya. Jika kamu menerobos masuk tanpa izin, kamu akan mendapat masalah besar. Jendral lainnya mengerutkan kening. Panglima besar, menerobos ke lembah para dewa akan menyebabkan perang antara empat kerajaan besar. Ini bukan lelucon. Empat kerajaan besar telah damai selama beberapa dekade, dan tidak ada yang mau berperang. Panglima besar tidak bisa menghancurkannya. Aturan ini. Feng Wuchen mengangguk. Saya tahu apa yang kalian bicarakan. Saya tidak ingin melanggar aturan ini, dan saya tidak ingin empat kerajaan besar berperang. Jika Panglima besar bisa berpikir seperti ini, kita bisa yakin. Keempat jendral itu menghela nafas lega. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Jika Feng Wuchen ingin menerobos masuk, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya. Lingzantian lalu berkata, jika Panglima besar ingin berkultivasi di sini, kami tidak akan menghentikannya. Sebenarnya aku tidak ingin datang ke sini, tapi aku tidak punya pilihan selain memasuki lembah para dewa. Aku tidak punya pilihan. Feng Wuchen tersenyum pahit tanpa daya. Kamu tidak punya pilihan selain masuk. Lingzantian sedikit terkejut. Panglima besar, ada apa? Feng Wuchen berkata, kalian semua harus menyadari kekuatan menakutkan selama pemeringkatan jenius. Kekuatan itu cukup untuk melenyapkan keempat kerajaan kita dan langsung melenyapkannya. Lingzantian dan para jendral lainnya menganggup ngeri. Memikirkan kembali kekuatan mengerikan itu, mereka masih mengingatnya dengan jelas. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Di Danoro, kami bertemu dengan makhluk spiritual kuno dan piton biru terbang. Makhluk spiritual kuno itu meminta bantuan saya, dan belum lama ini, ia memanggil saya lagi. Saya masih tidak tahu alasannya. Budidaya makhluk spiritual ini terlalu menakutkan. Saya tidak ingin memprovokasinya. Jika tidak, apalagi lembah para dewa, bahkan empat kerajaan besar akan dimusnahkan. Semakin banyak para jendral mendengarkan, mereka menjadi semakin ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua telah mendengar tentang teror dari binatang spiritual, dan mereka juga tahu bahwa binatang spiritual itu meminta bantuan Feng Wuchen. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, mereka mempercayainya tanpa ragu. Melihat ekspresi ketakutan dari keempat jendral tersebut, Feng Wuchen melanjutkan, Karena itu, saya tidak punya pilihan selain datang. Jendral Ling, Anda juga tahu bahwa perang baru saja berakhir. Klan Feng masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Jendral ini mengerti. Ling santian menganggup dan memandang tiga jendral lainnya. Jendral, bagaimana menurutmu? Tidak, tidak masalah. Selama kita tidak memprovokasi makhluk spiritual itu, kita akan berpura-pura tidak melihat apapun. Sekalipun Jendral Agung mengetahuinya, dia tidak akan keberatan. Seorang jendral buru-buru melambaikan tangannya karena ketakutan. Benar, Jendral Agung. Cepatlah masuk. Kita tidak boleh memprovokasi makhluk spiritual itu. Itu benar, menakutkan hanya dengan memikirkannya. Jendral Agung, jangan menyinggung makhluk spiritual itu saat Anda masuk. Jika tidak, kita semua akan tamat. Tak satu pun dari ketiga jendral itu yang berani mengajukan keberatan. Ketika mereka memikirkan binatang spiritual yang menakutkan itu, mereka tidak sabar menunggu Feng Wuchen bergegas dan membantu. Ayo cepat masuk. Jangan buang waktu. Feng Wuchen berpura-pura serius dan berkata, juga, jangan sentuh apapun di lembah para dewa. Apakah kamu mendengarku? Ya, Kaisar Merah dan yang lainnya menjawab dengan kooperatif. Jendral Agung, Anda harus berhati-hati. Ling Xan Tian sangat khawatir saat dia berkeringat dingin. Seharusnya itu tidak mempersulitku. Kalau tidak, itu tidak akan membiarkanku pergi terakhir kali. Itu juga tidak akan membiarkan siswa dari empat kerajaan besar memasuki Danau Roh untuk berkultivasi. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Feng Wuchen dan yang lainnya bergegas ke lembah para dewa dengan kecepatan tinggi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah saat Feng Wuchen tiba di lembah para dewa, binatang buas di lembah para dewa telah merasakan aura Feng Wuchen. Mereka semua berkumpul di reruntuhan istana klan Kilin karena ketakutan. Kakak Feng, kamu benar-benar hebat. Kamu menipu mereka semua begitu saja. Begitu mereka memasuki lembah para dewa, Liu Qing yang mengacungkan jempol pada Feng Wuchen. Zhang Junlan menangkupkan tangannya dan berkata, mengagumkan, mengagumkan. Otak dasar, otak dasar, Feng Wuchen menjawab dengan kooperatif. Kakak Feng, apakah makhluk spiritual itu benar-benar menakutkan? Miao Qingqing bertanya, sedikit takut. Memang benar bahwa budidayanya sangat menakutkan. Namun, ia sudah pergi. Empat kerajaan besar tidak mengetahuinya. Energi spiritual di Danau Roh tidak akan berkurang. Kali ini, saya di sini untuk memberitahu Anda semua memasuki Danau Roh untuk berkultivasi. Dengan pil obat dan harta karun lembah dewa, budidayamu pasti akan maju pesat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Itu hebat. Kita juga bisa memasuki Danau Roh untuk bercocok tanam. Liu Qingyang sangat bersemangat. Sue Feng berkata dengan ragu, Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat seekor binatang pun? Tidak ada suara gemuruh juga. Bukankah mereka keluar untuk pindah? Saya juga merasa ini aneh. Master Pavilion, kita harus berhati-hati. Leng Muceng berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kalian pergi ke Danau Roh dulu dan ikuti energi spiritualnya. Xiao Xiao, ayo kita cari harta karun. Oke, Ling Xiao Xiao menganggup dengan patuh. Ekspresi Liu Qingyang sedikit berubah saat dia berkata dengan kaget, Kita tidak akan bertemu binatang buas apapun jika kita pergi ke sana sendirian, bukan? Bukankah Spirit Lake mengatakan bahwa ada Flying Azure Piton? Ia tidak akan menyerang manusia selama Anda tidak memprovokasinya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia membawa Ling Xiao Xiao ke reruntuhan Istana Ras Kilin. Feng Wuchen mengeluarkan kilin battle armor dan terbang bersama Ling Xiao Xiao. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga mereka menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Kakak Feng, semua binatang berkumpul di depan. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita memerlukan inti iblis? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sejumlah besar binatang berkumpul tidak jauh di depan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kita tidak membutuhkan inti iblis. Lembah Dewa adalah wilayah mereka. Mereka jauh lebih mengenalnya daripada kita. Mereka akan tahu di mana harta karun itu berada. Jadi begitu, Ling Xiao mengangguk sambil tersenyum. Dua sosok hitam melintas dengan kecepatan mencengangkan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di reruntuhan Istana Ras Kilin. Kakak Feng, di mana tempat ini? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran ketika dia melihat reruntuhan Istana di depannya. Ini awalnya adalah wilayah Ras Kilin. Armor perang Kilin milikku diperoleh di sini. Armor itu diberikan kepadaku oleh senior dari Ras Kilin. Namun, dia sudah pergi. Feng Wuchen menjelaskan secara rincin. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Ling Xiao Xiao. Tidak heran aku bisa merasakan aura Ras Kilin dari baju besi kakak Feng. Aku tidak mengira ini adalah wilayah Ras Kilin. Ling Xiao bahkan lebih terkejut lagi. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao turun. Ratusan binatang tergeletak di tanah ketakutan. Mereka tidak berani keluar dan hanya bisa gemetar tanpa henti. Ketakutan mereka terhadap Ras Naga berasal dari jiwa dan daging mereka. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Keduanya mendarat di atas istana yang rusak. Feng Wuchen memandangi binatang yang tergeletak di tanah dan berkata, Kalian semua harus memahami bahasa manusia. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Saya hanya ingin Anda membantu saya. Saya membutuhkan harta karun di wilayah Anda, atau kamu bisa membantuku menemukan harta karun yang mengandung energi murni di lembah dewa. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Jika Anda setuju, anggupkan kepala Anda. Mendengar ini, ratusan binatang di segala arah menganggupkan kepala ketakutan. Sangat bagus. Melihat binatang itu menganggupkan kepala dengan patuh, Feng Wuchen sangat gembira. Dia tersenyum dan berkata, Kamu punya waktu setengah jam. Peng peng peng. Binatang-binatang itu melarikan diri ke segala arah dengan panik. Bumi bergetar dan ratusan binatang menghilang dalam sekejap mata. Xiao-siao, ayo kita cari ramuan herbal. Sekarang aku telah melangkah ke level alkemis kelas 4. Aku tidak jauh dari level alkemis kelas 5. Sekarang saatnya untuk menyempurnakan beberapa pil yang kuat. Feng Wuchen memandang Ling Xiao-siao dan berkata sambil tersenyum tipis. Alam alkimia Feng Wuchen meningkat pesat. Dengan ingatan Dewa Naga jahat, selama kekuatan jiwanya cukup kuat, Feng Wuchen dapat dengan mudah menerobos ke alam berikutnya. Aku akan menemani kakak Feng kemanapun kita pergi. Ling Xiao tersenyum manis. 157. Ramuan obat yang dipetik Feng Wuchen semuanya digunakan untuk memurnikan pil kelas 4 dan kelas 5. Termasuk pil trate hijau kelas 4, pil roh ungu api yang kelas 5, pil peremajaan kecil penggabungan darah kelas 4, pil peremajaan besar penggabungan darah kelas 5, dan pil jiwa misterius hati ungu kelas 4 dan pil tujuh roh tiga kehidupan kelas 5 untuk memulihkan esensi vital. Sekarang Feng Wuchen telah melangkah ke level alkemis kelas 4, yang cukup untuk menyempurnakan pil kelas 4. Sedangkan untuk pil kelas 5, dia akan dapat memperbaikinya segera. Namun, meskipun ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di lembah ilahi, sebagian besar ramuan obat hanya digunakan untuk memurnikan pil kelas 4. Pil kelas 5 tidak banyak, dan pil kelas 6 bahkan lebih sedikit. Misalnya, buah trate hijau, bunga roh bumi, yang digunakan untuk memurnikan pil trate hijau kelas 4, serta daun darah roh kayu, bunga trate hijau ekor 6, rumbut buyuan, dan tanaman obat lainnya yang digunakan untuk memurnikan pil kelas 4 berlimpah di lembah ilahi. Dan ramuan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil roh ungu yang berapi api dan pil permajaan hebat penggabungan darah, seperti rumput embun beku api, air mata api ekstrim, bunga daun api yin yang, biji trate darah merah, penggabungan darah sembilan warna daun mendalam, bunga reinkarnasi milenium, salvia yang ekstrim, dan ramuan obat lainnya sangat sedikit. Saudara Feng, ramuan obat apa ini? Mereka sangat cantik. Ling Xiao Xiao tiba-tiba bertanya. Matanya yang indah menatap penuh rasa ingin tahu pada ramuan obat di depannya yang memancarkan cahaya sembilan warna yang samar. Dia merasa itu sangat indah. Feng Wuchen menoleh dan matanya tiba-tiba penuh dengan keterkejutan. Dia tersenyum sedikit gembira dan berkata, Xiao Xiao, kamu benar-benar beruntung. Ini adalah daun mendalam sembilan warna penggabungan darah yang digunakan untuk memurnikan pil peremajaan hebat penggabungan darah. Ini adalah salah satu bahan utama. Jika Anda menemukan bunga reinkarnasi milenium, setelah aku naik ke alkemis kelas 5, aku bisa menyempurnakan pil peremajaan hebat penggabungan darah. Saat keduanya memetik tanaman obat, Feng Wuchen dengan sabar menjelaskan kepada Ling Xiao Xiao tentang hasiat dan efek dari setiap tanaman obat. Meskipun Ling Xiao Xiao memiliki asal-usul yang buruk, dia tidak tahu apa-apa tentang tanaman obat. Setelah penjelasan Feng Wuchen yang sabar, dia memiliki pemahaman tentang tanaman obat. Jika bukan karena orang yang dicintainya, Ling Xiao Xiao mungkin tidak akan memiliki kesabaran seperti ini. Saat dia bersama orang yang dicintainya, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, dia akan merasa sangat bahagia. Setengah jam kemudian, Feng Wuchen tanpa sadar memetik banyak tumbuhan. Ia bahkan menemukan banyak harta karun alam yang mengandung energi murni. Bisa dikatakan hasil panennya melimpah. Dalam perjalanan pulang, lemba ilahi, lemba ilahi dari lemba ilahi, kekaisaran-kekaisaran ilahi, kekaisaran-kekaisaran, dan ilahi. Ling Xiao Xiao menganggup dan bertanya, kekuatan ahli alam asal langit terlalu menakutkan. Bagaimana rencana saudara Feng menghadapi Huang Fu Tianba di surga? Tidak mudah bagi Huang Fu Tianba untuk menerobos ke surga. Jangan khawatir tentang itu. Biarpun dia datang untuk membalas dendam, dia tidak bisa menghancurkan perisai rohmu, kan? Feng Wuchen bercanda. Mendengar itu, Ling Xiao Xiao juga bercanda. Jika dia menyergap saudara Feng, saya khawatir Xiao Xiao tidak akan bisa membantu. Sambil mengobrol, keduanya kembali ke reruntuhan istana. Pada saat ini, binatang buas dari lemba ilahi telah kembali dengan membawa harta karun yang mereka jaga. Mereka tergeletak di tanah, menunggu dengan ngeri. Jika orang lain melihat pemandangan ini, rahang mereka akan ternganga. Aura yang sangat kuat, energinya sangat murni. Feng Wuchen sangat gembira. Feng, ada juga kekuatan yang sangat kejam, kata Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen sangat bersemangat. Dia tiba-tiba bergoyang dan sosoknya melintas di depan binatang ganas. Dia melihat harta karun itu satu per satu. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan tawa. Buah Vermilion Darah Iblis, Boneka Ilahi Inti Bumi, Kristal Misterius Tujuh Warna, Besi Meteorit, Diok Ilahi Kristal Ungu, Esensi Kuning Bumi Seribu Tahun. Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat. Masing-masing sangat berharga dan langka. Bukankah ini keterlaluan? Bahkan Ling Xiao Xiao, yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, terkejut ketika dia melihat begitu banyak harta karun. Xiao Xiao, Diok Ilahi Kristal Ungu ini untukmu. Diok Ilahi Kristal Ungu dapat menyerapki spiritual untuk menyehatkan tubuhmu. Ini juga dapat membantumu meningkatkan kultifasimu. Feng Wuchen melintas dengan penuh semangat dan memberikan Diok Kristal Ungu kepada Ling Xiao Xiao. Dia masih memakan Esensi Kuning Bumi Seribu Tahun. Melihat penampilan Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Feng Wuchen begitu bersemangat. Dengan begitu banyak harta karun, akan aneh jika Feng Wuchen tidak bersemangat. Dengan harta karun ini, Feng Wuchen akan segera bisa melangkah ke alam asal langit. Pagoda harta karun roh. Ketika Feng Wuchen melihat pagoda yang memancarkan cahaya kemasan samar, dia langsung tertarik. Pagoda emas yang indah itu persis sama dengan yang ada di tangan Li Jing. Itu adalah harta roh kelas menengah dan memancarkan aura yang sangat kuat. Kakak Feng, harta karun apa ini? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat pagoda yang indah itu, Ling Xiao Xiao juga sangat penasaran. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, pagoda ini tampaknya memiliki kemampuan ilahi yang menekan. Aura ini mirip dengan aura segel. Ini adalah harta karun. Menekan, Ling Xiao Xiao mengangkat alisnya. Iya, sederhananya, itu bisa menekan musuh sehingga musuh tidak bisa menggunakan kekuatannya yang kuat. Feng Wuchen menganggup dan menjelaskan. Jika itu masalahnya, kakak Feng memiliki harta karun kuat lainnya. Ling Xiao Xiao tertawa gembira. Feng Wuchen sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, pagoda ini memang merupakan harta karun yang bagus. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen segera memasukkan pagoda itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan pagoda, bahkan jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, Feng Wuchen tidak perlu khawatir. Kakak Feng, panen kali ini sungguh lumayan. Dengan begitu banyak harta, cukup untuk kita budidayakan. Ling Xiao Xiao tertawa gembira. Melihat Ling Xiao Xiao dengan tatapan lembut, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, ini semua berkat kamu, Xiao Xiao. Aku, Ling Xiao terkejut. Iya, tanpa kamu menemaniku, mungkin aku benar-benar tidak akan bisa mendapatkan harta karun ini. Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Ling Xiao Xiao melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wuchen dan berkata, kemanapun kita pergi, Xiao Xiao akan menemani kakak Feng. Mencium kening Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kakak Feng akan selalu menemanimu, dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita apapun. En, Xiao Xiao juga akan selalu menemani kakak Feng. Ling Xiao Xiao sangat tersentuh dan merasakan ledakan kebahagiaan di hatinya. Feng Wuchen memandang Viersbis yang ketakutan dan tersenyum, terima kasih banyak. Meskipun panen hari ini tidak sebaik ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat, itu jelas merupakan panen terbesar Feng Wuchen. Kegembiraan yang tak terlukiskan seperti itu membuat Feng Wuchen merasa sangat riang dan nyaman. Setelah memasukkan semua harta karun ke dalam cincin penyimpanannya, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao kembali ke Danau Roh. Bahkan setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, ratusan Viersbis masih tidak berani bergerak dan masih tergeletak di tanah karena ketakutan. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya garis keturunan bangsawan Klan Naga. Seperti yang diharapkan dari Raja Binatang Buas. Setelah kembali ke Danau Roh, Feng Wuchen mengeluarkan lusinan buah jeruk kecil dan membagikannya kepada Liu Qingyang dan yang lainnya. Melihat buah jeruk, Zhang Junlan berkata dengan heran, ini buah roh awan. Buah yang aneh. Duan Tian Feng memandang buah roh awan dengan rasa ingin tahu. Master Pavilion, apakah ini dapat membantu dalam kultivasi? Saya merasa energinya sangat besar. Sue Feng bertanya. Iya, energi yang terkandung dalam buah roh awan sangat besar dan akan membantu budidaya Anda. Saya masih memiliki banyak harta di sini yang cukup untuk Anda tembus, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. King Qing, kita harus menerobos ke tahap inti asal secepat mungkin. Liu Qingyang dipenuhi dengan keyakinan dan motivasi. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao juga memasuki Danau Roh untuk berkultivasi. Memanfaatkan peluang besar ini, Feng Wuchen juga berencana untuk menerobos ke tahap inti asal tingkat kelima. Setelah memakan Ertse Alwad yang berumur seribu tahun sebelumnya, tubuh Feng Wuchen sudah mulai melonjak dengan sejumlah besar energi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Energi roh yang sangat besar dan sombong di Danau Roh melonjak dengan cepat. Feng Wuchen mengeluarkan buah roh awan dan menelannya, lalu dia mengedarkan teknik Dewa Naga tertinggi untuk mengolahnya. Setelah menelan buah roh awan, energi yang sangat murni dan dalam jumlah besar melonjak keluar. Ditambah dengan energi yang mulai melonjak dari Ertse Alwad yang berumur seribu tahun, tubuh Feng Wuchen berkembang pesat. Meridian di seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, dan bahkan wajahnya mulai berubah. Feng Wuchen dengan gila-gilaan menyerap dan menyempurnakan esensi sejati yang tak henti-hentinya menyatu ke dalam laut kinya. Setiap siklus, esensi sejati di laut kinya akan berkembang sebagian. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Setelah berkultivasi beberapa saat, Zhang Junlan, Kaisar Merah, dan yang lainnya langsung tercengang oleh kecepatan peningkatan Feng Wuchen yang mengerikan. Sepasang mata menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar, dan semuanya membatu. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen terlalu menakutkan, bukan? Wajah Zhang Junlan dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan bakat alaminya, ia merasa kecepatan kultivasinya sudah sangat mengerikan. Tapi sekarang dia melihat Feng Wuchen berkultivasi, dia akhirnya tahu apa yang disebut menakutkan. Aku, aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Tidak heran budidaya Master Pavilion berhasil begitu cepat. Kaisar Merah dan yang lainnya ketakutan hingga mereka menelan ludah mereka karena ketakutan. Saya belum pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan sebelumnya. Pantas saja kultivasi Master Pavilion telah melampaui kita sebanyak ini. Leng Muceng sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, dan suaranya bergetar. Yang paling ketakutan adalah Leng Muceng. Saat pertama kali bertemu Feng Wuchen, budidaya Feng Wuchen masih di bawahnya. Hanya saja kekuatan mereka hampir sama. Dalam waktu kurang dari dua tahun, budidaya Feng Wuchen telah melampaui dirinya terlalu jauh. Saat ini, Leng Muceng hanya berada di alam transformasi asal tingkat ke-9. Hanya dengan bantuan sejumlah besar pil obat dia dapat mencapai budidayanya saat ini. Kecepatan kultivasi Nona Ling juga sangat mengerikan. Dia tidak lebih lambat dari Master Pavilion. Saat Ling Xiao Xiao mulai berkultivasi, Kaisar Merah dan yang lainnya sekali lagi merasa khawatir. Mereka setidaknya adalah talenta kelas 9. Atau bahkan lebih mengerikan lagi. Mereka, apakah mereka masih manusia? Zhang Junlan berseru kaget di dalam hatinya. Demikian pula berkultivasi di Danoroh dan juga memiliki buah roh awan, kecepatan Zhang Junlan jauh lebih lambat daripada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan. Jika bukan karena ini, Zhang Junlan tidak akan kehilangan ketenangannya dan terkejut. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang dipupuk oleh langit dan bumi. Energinya sangat besar dan murni. Berdasarkan kecepatan saat ini, menerobos ke tahap inti asal tingkat ke-5 dalam waktu 1 bulan sama sekali bukan masalah. Feng Wuchen sangat gembira di dalam hatinya. 158 Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan yang lainnya telah berkultivasi di Danoroh selama 7 hari. Dalam 7 hari yang singkat, kultivasi Feng Wuchen dan yang lainnya mengalami peningkatan yang nyata, dan kecepatan kultivasi mereka sangat mengejutkan. Namun, Feng Wuchen dan yang lainnya telah memasuki lembah para dewa selama 7 hari, dan Ling Zantian serta yang lainnya di kaki gunung menjadi semakin khawatir. Mengapa makhluk roh lembah para dewa memanggil Feng Wuchen? Mengapa mereka masuk selama 7 hari? Mungkinkah terjadi sesuatu? Ling Zantian dan yang lainnya tidak mengetahui situasinya, tetapi mereka tidak berani masuk dan hanya bisa merasa cemas. Tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa, tetapi begitu sesuatu terjadi, Ling Zantian tidak akan mampu memikul tanggung jawab bahkan jika dia memiliki 100 kepala. Jenderal Ling, haruskah kita masuk dan melihat apa yang terjadi? Seorang jenderal bertanya dengan cemas. Sama sekali tidak, jika kita membuat marah makhluk roh itu, kita semua akan mati, dan kita bahkan mungkin menyakiti Feng Wuchen dan yang lainnya. Jenderal lain buru-buru menghentikannya. Ling Zantian tidak tahu bagaimana memilih. Jika dia masuk, dia khawatir akan membuat marah makhluk roh, tetapi jika dia tidak masuk, dia khawatir Feng Wuchen dan yang lainnya akan dikutuk. Apa yang Ling Zantian dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya sedang berkultivasi dengan gembira di Danau Roh, dan tidak ada binatang buas yang menakutkan sama sekali. Seperti Ling Zantian, Suantian Zong juga cemas, dan murid-murid terpilih semuanya menunggu dengan cemas. Tujuh hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu, dan Feng Wuchen berjanji untuk membantu Suantian Zong melatih sekelompok murid, tetapi mereka masih belum melihat setengah dari sosok Feng Wuchen sampai sekarang. Mungkinkah Feng Wuchen mengingkari kata-katanya? Feng Wuchen tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya, tetapi ini adalah kesempatan kultivasi yang bagus, dan Feng Wuchen tidak mungkin melewatkannya. Seiring dengan berjalannya waktu, waktu satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melangkah ke tingkat kelima tahap inti asal sesuai keinginan mereka, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Kekuatan yang melonjak menyebabkan Feng Wuchen mengungkapkan ekspresi gembira. Setiap orang yang berkultivasi di Danau Roh mengalami terobosan dalam kultivasi mereka, dan kecepatan kultivasi yang mengejutkan membuat mereka merasa bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada seorang jenius. Leng Muceng juga melangkah ke tahap inti asal tingkat pertama sesuai keinginannya, dan dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dapat dikatakan bahwa mereka telah meningkat pesat setelah berkultivasi selama sebulan. Manfaatnya bahkan lebih besar daripada yang diperoleh jika mereka bercocok tanam di luar selama beberapa bulan. Feng Wuchen dan yang lainnya kembali ke tempat mereka datang. Karena mereka telah mencapai tujuan mereka, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya semuanya keluar dengan selamat, keempat jenderal yang ketakutan selama sebulan terakhir akhirnya merasa benar-benar lega. Panglima besar, apa yang terjadi? Mengapa binatang roh mengizinkanmu masuk selama sebulan? Ini membuat kami cemas. Ling Zantian bertanya dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi panik. Binatang roh telah meninggalkan lembah para dewa. Butuh waktu satu bulan untuk membantunya melepaskan diri dari segel. Di masa depan, lembah para dewa tidak lagi memiliki kekuatan yang menakutkan itu. Ancaman dari empat kerajaan besar bisa jadi dianggap dihapus. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia mengatakan yang sebenarnya. Binatang roh itu pergi. Keempat jenderal itu terkejut pada saat bersamaan. Kemudian, mereka sangat gembira. Komandan Agung, terima kasih atas kerja kerasmu. Ling Zantian dengan cepat memberi hormat. Salah satu jenderal berkata dengan hormat, komandan adalah dermawan bagi empat kerajaan kita. Setelah binatang roh pergi, ancaman kita sepenuhnya hilang. Penghapusan ancaman kekaisaran jelas merupakan hal yang baik bagi empat kerajaan besar. Terlebih lagi, mereka bahkan mungkin diberi hadiah oleh kaisar. Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku akan kembali dulu. Feng Wuchen berkata dan segera pergi bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Ling Zantian dan para jenderal lainnya sangat gembira. Mereka sepertinya tidak menyadari bahwa kultifasi Liu Qingyang dan yang lainnya telah berhasil menembus. Setelah meninggalkan pegunungan, Feng Wuchen terbang ke wilayah klaud sendirian. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya kembali ke keluarga Feng. Sebelum mereka pergi, Feng Wuchen menginstruksikan kaisar merah dan yang lainnya untuk melatih para terpi dana mati. Ling Xiao Xiao membawa banyak harta surga dan bumi ke keluarga Feng untuk diolah oleh Feng Zengqiong dan yang lainnya. Dengan kumpulan harta surga dan bumi ini, kekuatan keluarga Feng pasti akan meningkat beberapa tingkat. Wilayah Klaud Kekaisaran Tidak lama kemudian, Feng Master yang namanya mengguncang wilayah klaud sekali lagi melangkah ke wilayah klaud. Kali ini, Feng Wuchen tidak datang ke wilayah klaud sebagai orang yang lemah. Sebaliknya, dia datang ke wilayah klaud sebagai seorang ahli dan panglima besar kekaisaran. Desir Garis hitam melintasi langit seperti sambaran petir. Angin kencang melanda, dan dengan ledakan sonic, angin itu menghilang di langit dalam sekejap mata. Aura ini adalah panglima besar. Di Istana Kekaisaran, ekspresi Chu Wuchen berubah drastis saat dia merasakan aura kejam dan haus darah. Chu Wuchen tidak akan pernah melupakan aura mengerikan dari armor kilin. Seorang ahli asal ilahi, di ibu kota surga, banyak penjaga gemetar ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga kehilangan seluruh kekuatan mereka. Pada saat yang sama, di rumah lelang ibu kota surga, Siang Yan, Penatua Wei Yun, dan yang lainnya juga merasakan aura menakutkan ini. Mereka segera muncul. Aura Komandan Agung, tidak mungkin salah. Siang Yan berkata dengan kaget. Ketika dia merasakan aura kejam dan haus darah ini lagi, dia masih ketakutan sampai gemetar ketakutan. Panglima besar akan pergi ke Suantianzong. Wei Yun berkata dengan kaget. Di ibu kota surga, semua penggarap dengan budidaya yang kuat merasakan aura menakutkan ini. Banyak orang yang ketakutan sampai ketakutan. Kecepatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang jauh. Aura menakutkan itu dengan cepat menghilang juga. Itu bukan hanya ibu kota surga. Kemanapun Feng Wuchen lewat, berbagai kekuatan dan pembudidaya dengan budidaya kuat di wilayah Cloud sangat ketakutan. Mereka semua mengira ahli asal ilahi telah muncul di wilayah Cloud. Istana Lembah Fen Tian. Master Lembah Su Yuan Shan muncul dan memandang ke langit dengan ketakutan. Panglima besar akan pergi ke Suantianzong. Kekuatan Panglima besar menjadi semakin menakutkan. Mungkin dia telah menembus ke tingkat kelima dari tahap inti asal. Apa? Aura apa ini? Itu datang dari langit. Kecepatannya sangat cepat. Mungkinkah dia ahli asal ilahi? Itu pasti ahli asal ilahi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Banyak pembudidaya di bawah memandang ke langit dengan ngeri. Namun, mereka tidak dapat melihat apapun selain garis hitam yang melintas. Segera, Feng Wuchen tiba di langit di atas pegunungan tempat Suantianzong berada. Tian, seorang ahli asal ilahi. Cepat, cepat lapor ke Master Sekte. Aura ini terlalu menakutkan. Para murid Sekte Langit Hitam yang menjaga pegunungan berlari ke Sekte tersebut karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Master Sekte, seorang ahli asal ilahi, seorang ahli asal ilahi. Para murid berteriak ketakutan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang besar. Komandan hebat, itu adalah Aura Panglima Besar. Di Suantianzong, Kaisarmu sangat gembira. Dia segera bergegas keluar istana. Panglima Besar ada di sini. Di aula utama, Mu Tianyun, Mu Yun San dan petinggi lainnya juga merasakan Aura menakutkan. Meskipun mereka dikejutkan oleh Aura tersebut, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mu Yun San tersenyum bahagia. Dia akhirnya sampai di sini. Ini bagus. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di Kekaisaran. Kekuatan Panglima Besar mungkin di atas kekuatanku. Feng Wuchen tidak mengingkari janjinya. Semuanya, jangan panik. Itu adalah Panglima Besar Kekaisaran. Kaisarmu bergegas keluar dan berkata dengan penuh semangat. Hanya dalam beberapa saat, semua murid Suantianzong telah berkumpul di alun-alun. Jumlahnya ribuan. Aduh. Bayangan hitam muncul di langit di atas istana Suantianzong dalam sekejap mata. Itu adalah Feng Wuchen. Itu benar-benar Panglima Besar. Dia akhirnya di sini. Jika kita bersatu, kita bisa menjadi sekuat prajurit paling elit di Kekaisaran. Saya mendengar bahwa teknik gerakan mereka sangat menakutkan. Apakah sayap di belakang Panglima Besar adalah teknik bela diri terbang? Tampaknya itu adalah perlengkapan perang. Auranya sangat menakutkan. Ini sangat mengintimidasi. Aku merasa jiwaku gemetar. Semua murid sangat bersemangat. Seluruh alun-alun menjadi gempar. Selamat datang, Komandan Agung. Mu Tianyun adalah orang pertama yang berlutut dan menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, Komandan Agung. Mu Yun San dan semua murid Suantianzong lainnya juga berlutut dengan satu kaki. Suara hormat mereka bergema di seluruh istana Suantianzong. Melihat murid-murid Suantianzong, Feng Wuchen perlahan menurunkan tubuhnya dan tersenyum tipis. Tidak perlu bersikap sopan. Kalian semua boleh bangkit. Melihat Mu Tianyun dan Mu Yun San, Feng Wuchen berkata dengan nada meminta maaf. Pemimpin sekte tuamu, saya benar-benar minta maaf. Saya tertunda karena beberapa hal. Perang baru saja berakhir. Orang tua ini juga tahu bahwa Panglima Besar memiliki banyak hal yang harus diurus. Panglima Besar tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mu Tianyun tersenyum. Mu Yun San melanjutkan, kedatangan Panglima Besar merupakan berkah bagi Suantianzong. Para murid Suantianzong telah melihat Feng Wuchen sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya lagi, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Feng Wuchen secara pribadi telah menghancurkan kejeniusan menakutkan dari klan Tianyun. Dia bahkan telah membunuh pemimpin klan Tianyun, Gu Qing Suan. Dengan cara seperti itu, akan aneh jika para murid tidak mengaguminya. Suantianzong membantuku menghancurkan klan Tianyun dan membalaskan dendam anggota klan Feng yang telah meninggal. Pemimpin sekte tuamu dan pemimpin klanmu hampir kehilangan nyawa karena ini. Aku, Feng Wuchen, akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Aku tidak akan pernah kembali lagi atas janjiku pada pemimpin sekte tuamu, kata Feng Wuchen. Feng Wuchen berhenti sejenak dan melanjutkan, Sebelum itu, pertama-tama saya akan membantu tuan tua sektemu sepenuhnya mengusir racun api, dan kemudian saya akan memberikan teknik pemurnian pil kepada tuan tua sektemu. Di masa depan, dia akan pasti bisa melangkah ke ranah alkemis kelas 6. Terima kasih, Komandan Agung. Mu Tianyun mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Tubuhnya gemetar beberapa kali. Level alkemis kelas 6 adalah ranah yang diimpikan oleh banyak alkemis. Berapa banyak alkemis kelas 5 yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai level alkemis kelas 6 dan meninggal? Belum lagi kerajaan kecil, bahkan di daratan, seorang alkemis kelas 6 pasti memiliki status transcendent. Mereka dihormati oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Mu Yun San berseri-seri karena gembira, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, Panglima Besar, tolong. Feng Wuchen berjalan menuju aula utama, dan para murid memberi jalan untuknya. Mata bersemangat mereka tertuju pada Feng Wuchen. Di aula utama, Feng Wuchen baru saja duduk dan menyesap teh ketika dia merasakan aura kuat datang dari luar. Chu Wuchen dari Tiandu memberi hormat kepada Panglima Besar. Siang Yan memberi hormat kepada Panglima Besar. Wiyun memberi hormat kepada Panglima Besar. Su Yuan Shan memberi hormat kepada Panglima Besar. Di alun-alun Suantianzong, Chu Wuchen dan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik telah bergegas mendekat. Masing-masing dari mereka berlutut dengan hormat, mata mereka penuh rasa hormat. Sebagai Panglima Besar Kekaisaran, status Feng Wuchen sangat luar biasa. Dia bukan lagi Master Feng seperti dulu. Sekarang setelah dia tiba di Yunzu, mereka tentu saja tidak berani menunda pergerakan sebesar itu. Mereka semua bergegas ke Suantianzong secepat mungkin. 159. Di aula besar Suantianzong, Feng Wuchen dan Mu Tianyun tidak terkejut sama sekali. Seolah-olah mereka sudah menduga bahwa mereka akan muncul. Biarkan mereka masuk, kata Feng Wuchen sambil membantu Mu Tianyun mengeluarkan racun api. Tidak lama kemudian, Chu Wuchen, Siang Yan, dan lebih dari selusin ahli memasuki aula. Salam, Yang Mulia. Begitu mereka memasuki aula, selusin ahli membungku hormat sekali lagi. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun saat dia fokus untuk mengeluarkan racun api. Mu Yun San mengundang Chu Wuchen dan yang lainnya untuk duduk dan diam-diam menyaksikan Feng Wuchen mengeluarkan racun api dari tubuh Mu Tianyun. Pembuluh darah Mu Tianyun berwarna hitam, dan penampilannya sangat menakutkan. Mengusir racun api, kata Wei Yun dalam hatinya. Dalam waktu singkat, racun api menyebar dengan liar di tubuh Mu Tianyun, membuat takut semua orang. Namun, dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, mengeluarkan racun api semudah membalik tangannya. Tanpa usaha apapun, dia sepenuhnya mengeluarkan racun api dari tubuh Mu Tianyun. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan nyala api hijau muncul. Dengan lambayan tangannya, racun api Mu Tianyun habis dimakan. Melahap racun api. Wajah Mu Tianyun dan yang lainnya berubah. Tindakan Feng Wuchen sangat mengejutkan mereka. Tuan Sekte Tuamu, racun api telah dibasmi seluruhnya. Namun, Anda tetap harus berhati-hati saat memurnikan pil di masa depan. Jika tidak, racun api akan perlahan menumpuk, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Mu Tianyun sangat berterima kasih. Dengan hilangnya racun api di tubuhnya, Mu Tianyun merasa seolah-olah dia puluhan tahun lebih muda. Sangat nyaman. Benar-benar diberantas. Wajah Wei Yun berubah lagi. Melihat Wei Yun, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Elder Wei, saya akan membantu Anda memberantas racun api nanti. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Terima kasih, Komandan Agung. Wei Yun buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena kamu telah membantuku menyingkirkan klan Tianyun, aku tidak akan menganiaya kamu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Setetes air harus dibalas dengan mata air. Feng Wuchen bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Terima kasih, Komandan Agung. Chu Wuhendan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Feng Wuchen tahu apa yang mereka inginkan. Itu tidak lebih dari sebuah senjata spiritual. Secara kebetulan, Feng Wuchen telah memperoleh banyak besi meteorik di Lembah Dewa, sehingga dia dapat memurnikan artefak roh dan memberikannya kepada mereka sebagai hadiah atas bantuan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang? Feng Master, yang namanya mengguncang seluruh Yunzu, menunjukkan kepada mereka apa artinya mencapai kesuksesan dengan satu pemikiran. Feng Wuchen mengeluarkan besi meteorik dan bahan pemurnian lainnya. Dia memacu api biru, dan dalam sekejap, artefak roh ditempa. Kemampuan pemurnian yang menakutkan mengejutkan Mutian Yun dan yang lainnya. Mereka akhirnya melihat kemampuan magis legendaris untuk mencapai kesuksesan dengan satu pikiran. Melihat artefak roh disempurnakan satu per satu, total 16 diantaranya diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Bahkan Mutian Yun, yang telah melihat dunia, mau tak mau tercengang oleh kemampuan mengerikan untuk mencapai kesuksesan dengan satu pikiran. Semua orang di Aula Utama merasa seperti sedang bermimpi. Semua ini terlalu tidak nyata. Artefak roh yang diimpikan orang lain dengan mudah tersedia bagi Feng Wuchen. Saat ini, Feng Wuchen seperti dewa di mata mereka. Jika dia bukan dewa, siapa lagi di seluruh benua yang memiliki kemampuan magis yang begitu menakutkan. Saya akan memberikan semua artefak roh ini kepada Anda sebagai hadiah atas kebaikan Anda, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis dan dengan murah hati membagikan 16 artefak roh tersebut. Pertama, Feng Wuchen telah menunjukkan kepada mereka kemampuan magis untuk mencapai kesuksesan dengan satu pemikiran, yang cukup untuk membuat mereka tunduk. Kemudian, dia memberi mereka artefak roh, yang membuat mereka semakin yakin. Feng Wuchen dan yang lainnya sangat gembira. Jika ini adalah mimpi, mereka lebih suka tidak pernah terbangun dari mimpi itu. Terima kasih atas kebaikan Anda, pemimpin hebat. Mu Tianyun dan yang lainnya sekali lagi bersyukur. Pemimpin Sekte Tuamu, ini adalah sebuah teknik. Anda hanya perlu membantu para murid mengolah tubuh fisik mereka. Ini seharusnya tidak sulit. Setelah sebulan, mereka dapat mengembangkan teknik tersebut, dan kekuatan mereka secara alami akan meningkat. Begitu pula untuk kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Kamu juga bisa mengolahnya. Tidak lama kemudian, kekuatan Suantianzong pasti akan menjadi lebih kuat, kata Feng Wuchen dan menyerahkan teknik yang telah disiapkan kepada Mu Tianyun. Meskipun soferen fisik sangat kuat, apa yang diberikan Feng Wuchen kepada Mu Tianyun hanyalah tahap pertama. Meski ini baru tahap pertama, itu sudah cukup bagi murid Suantianzong. Terima kasih, pemimpin hebat. Mu Tianyun sekali lagi bersyukur. Teknik macam apa yang begitu kuat? Mu Yun San sangat penasaran. Dia tidak sabar untuk membukanya dan melihatnya. Chu Wuchen dan yang lainnya juga sangat penasaran. Untuk dapat meningkatkan kekuatan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, terlihat betapa kuatnya teknik ini. Setelah menyerahkan teknik tersebut kepada Mu Tianyun, Feng Wuchen keluar dari aula utama. Mu Tianyun dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di luar, semua murid Suantianzong sedang menunggu. Ketika Feng Wuchen keluar, kerumunan segera berkumpul. Melihat murid-murid yang bersemangat, Feng Wuchen bertanya, bisakah kamu menahan rasa sakit? Ya, para murid berteriak tanpa ragu-ragu. Mereka begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Ini yang kamu katakan. Jangan menyesalinya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ada sedikit rasa Sadenfrude dalam senyumannya. Melihat senyum Sadenfrude di wajah Feng Wuchen, banyak murid mulai khawatir. Mereka merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kaisarmu, kamu bisa memulainya dulu. Feng Wuchen memandang Kaisarmu dan berkata sambil tersenyum. Sebelum Kaisarmu bersiap, Feng Wuchen sudah berlari dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah Kaisarmu berubah drastis. Dia ingin mengedarkan Yuan sejatinya, tapi itu sudah terlambat. Peng, peng, peng. Feng Wuchen, yang seperti hantu, tiba-tiba melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Kaisarmu. Tinju dan kakinya menghantam tubuh Kaisarmu. Engah, engah. Hanya dalam beberapa saat, Kaisarmu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar beberapa meter jauhnya. Dia terluka parah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Kaisarmu merasa tubuhnya akan hancur. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan dia tidak bisa bangun. Adegan yang tiba-tiba itu membuat takut semua orang. Muyun San panik. Jika bukan karena Mutianyun yang menghentikannya, dia pasti sudah kabur. Murid Suantian Zong merasa ngeri. Mereka memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Feng Wuchen tiba-tiba menyerang Kaisarmu? Feng Wuchen berlari keluar dan mengeluarkan pil untuk ditelan Kaisarmu. Lalu ia berkata sambil tersenyum, fisikmu jauh lebih lemah daripada kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Jika kamu ingin menjadi sekuat mereka, kamu harus lebih menderita. Kaisarmu, yang baru saja menelan pil tersebut, tiba-tiba merasakan lukanya pulih dengan cepat. Dia belum pernah melihat kecepatan seperti ini sebelumnya. Pil penyembuh yang sangat ampuh. Itu pil kelas 4. Mu Tianyun terkejut. Muyun San dan yang lainnya juga melihatnya. Mereka semua kaget. Pil penyembuh macam apa ini? Ia memiliki khasiat penyembuhan yang mengerikan. Feng Wuchen, selain kemampuan ilahi pemurnian artefak, juga sangat ahli dalam alkimia. Pil penyembuhan kelas 4 dari sebelumnya saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Melihat murid-murid yang menderita Sadenfrude, Feng Wuchen berkata, ikuti metode yang saya gunakan untuk melukai Kaisarmu. Jika Anda terluka parah, minumlah pil penyembuh. Jika Anda sembuh, lanjutkan. Anda hanya perlu bertahan selama dua bulan. Di saat itu, kekuatanmu pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam disiksa olehku selama sebulan. Awalnya, mereka semua ingin mencabik-cabikku. Disiksa selama sebulan, para murid sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Mereka menelan ludah mereka karena ketakutan. Banyak murid sudah berpikir untuk mundur. Bahkan Mutianyun dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat dingin. Setelah disiksa selama sebulan, apakah mereka masih bisa mendapatkan kembali wujud manusianya? Waktuku terbatas, jadi aku hanya bisa menyerahkannya kepada ketua klanmu untuk mengawasimu secara pribadi. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus menderita. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Setelah jeda sebentar, Feng Wuchen melanjutkan, klan Tianyun telah dihancurkan. Klan kekaisaran terkuat berikutnya adalah Suantiansong. Namun, itu masih tergantung pada apakah Anda benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, itu tidak benar. Mustahil untuk melampaui klan Tianyun. Ini hanya masalah waktu saja. Klan terkuat di kekaisaran. Melampaui klan Tianyun. Kata-kata Feng Wuchen segera menyulut darah para murid. Para murid mendambakannya. Klan terkuat di kekaisaran, statusnya luar biasa. Darah para murid mendidih, dan mereka bersorak. Melampaui klan Tianyun. Muyun San Gemetar. Apakah ini mungkin? Klan Tianyun adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Kekuatannya jauh di atas Suantiansong. Tidak mudah untuk melampauinya. Chu Huhen, Siang Yan, dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka tahu betul betapa menakutkannya klan Tianyun, tapi Feng Wuchen mengatakannya dengan santai. Klan Tianyun yang besar harus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Jika tidak, klan Tianyun tidak mungkin menjadi klan terkuat di kekaisaran. Pada saat ini, seseorang bergegas masuk dari gerbang Suantiansong. Salam, Komandan, orang itu datang ke alun-alun dan berlutut dengan satu kaki. Kaisar Merah, Feng Wuchen sedikit terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Kaisar Merah melaporkan dengan hormat, Komandan, Saudara Huan yang mengirim pesan yang mengatakan bahwa kaisar telah memerintahkan Anda untuk segera pergi ke istana kekaisaran. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya, tahukah kamu apa itu? Pangeran tertua kekaisaran Suyue ingin menantangmu. Surat tantangan ada di tangan kaisar. Kekaisaran Suyue. Tantang komandannya, Mu Tianyun dan yang lainnya tercengang dan merasa sangat terkejut. Pangeran tertua kekaisaran Suyue benar-benar menantang komandannya. Para murid Suantian Zong menjadi gempar. Feng Wuchen juga tercengang dan berkata dengan heran, Tantang saya. Mu Tianyun mengerutkan kening dan berkata, Pangeran tertua kekaisaran Suyue memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya mendengar bahwa budidayanya sudah berada di tahap inti asal tingkat ke-8, dan dia terkenal sebagai pangeran terkuat di empat kerajaan besar. Oh, yang terkuat di empat kerajaan besar. Feng Wuchen memandang Mu Tianyun dengan heran. Iya, tapi tak seorang pun di empat kerajaan besar yang pernah mengeluarkan surat tantangan. Saya tidak tahu persis budidayanya dan hanya mendengarnya. Mu Tianyun mengangguk. Mu Yun San menambahkan, Saya khawatir dia sudah berada di tahap inti asal tingkat ke-9 sekarang. Saya mendengar bahwa Pangeran tertua kekaisaran Suyue membangkitkan jiwa bela diri kelas 8 lebih dari 20 tahun yang lalu, dan bakat alaminya sangat luar biasa. Menakutkan. Karena peringkat jenius, Pangeran tertua kekaisaran Suyue ingin menyaksikan kekuatan komandannya, jadi dia mengeluarkan surat tantangan. Kaisar kekaisaran Suyue juga menyetujuinya. Mungkin kaisar ingin meminta pendapat komandan dengan meminta komandan pergi ke ibu kota kekaisaran kali ini, jawab kaisar merah. 160. Kekaisaran Suyue pasti merasa tidak puas karena tidak mampu menduduki peringkat pertama dalam peringkat jenius. Di masa lalu, kekaisaran Suyue selalu menduduki peringkat pertama dan dikenal sebagai pemimpin empat negara. Kini peringkat pertama adalah tiba-tiba diambil oleh Panglima Besar, mereka tentu saja tidak puas. Mu Yun San menebak, Kalau tidak, kekaisaran Suyue tidak akan mengeluarkan tantangan secara tiba-tiba. Kaisar kekaisaran Suyue tentu saja tidak akan mengaku kalah, kata Mutianyun sambil tersenyum. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Karena kekaisaran Suyue lah yang mengeluarkan tantangan tersebut, Jika saya tidak menerimanya, bukankah akan memalukan bagi kekaisaran kita? Pangeran pertama kekaisaran Suyue sangat kuat. Panglima Besar, Jangan meremehkannya, kata Mutianyun. Feng Wuchen menganggup dan memandang kaisar merah. Dia berkata, Kaisar merah, Kamu kembali dulu. Aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran sebentar lagi. Iya, kaisar merah menjawab dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Hai. Melihat teknik gerakan kaisar merah yang menakutkan, para murid tersentak kaget. Mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi, sangat kuat. Dia menghilang dalam sekejap. Apakah ini teknik gerakan mengerikan yang diceritakan oleh kakak magang senior sulung? Dalam sekejap mata, bahkan auranya pun menghilang. Aku tidak percaya, bahkan ahli asal ilahi pun tidak memiliki kecepatan yang mengerikan, kan? Para murid Suantian Zong menjadi gempar. Mereka ketakutan, iri, dan gembira. Seorang ahli yang bisa berteleportasi berada di luar imajinasi semua murid Suantian Zong. Tuan Sekte Tuamu, menurut metodeku, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat dalam dua bulan. Aku akan pergi sekarang. Feng Wuchen memandang Mu Tianyun dan berkata. Dia memanggil armor kilin, dan aura kekerasan dan haus darah yang sangat menakutkan keluar. Dengan kepakan sayapnya, Feng Wuchen terbang ke langit. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga dia meninggalkan angin puyuh di belakangnya. Para murid Suantian Zong kembali ketakutan. Mata mereka melebar. Selamat tinggal, Komandan Agung. Mu Tianyun dan yang lainnya berkata dengan hormat. Ledakan. Jauh tinggi di langit, sayapnya mengepak sekali lagi. Dengan ledakan yang keras, Feng Wuchen langsung berubah menjadi garis hitam dan melesat, menghilang di langit dalam sekejap mata. Ketika dia melihat kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan, tahap inti asal tingkat ke sembilan Mu Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chu Wuchen dan murid-murid Suantian Zong langsung membatu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Kecepatan pemimpin besar benar-benar mengerikan. Bahkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 tidak memiliki kecepatan yang mengerikan, kata Mu Yun San dengan takjub, dan dia diam-diam menghela nafas karena rendah diri. Dengan kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan saat ini, tidak perlu banyak waktu untuk terbang ke ibu kota Kekaisaran. Dua jam kemudian, Feng Wuchen tiba di ibu kota Kekaisaran. Ibu kota Kekaisaran memiliki area luas dengan bangunan padat yang saling bertautan. Daerah itu sangat luas. Bahkan 10 ribu ibu kota surgawi tidak dapat dibandingkan dengan ukuran ibu kota Kekaisaran. Di tengah-tengah ibu kota Kekaisaran, ada sebuah istana yang sangat besar. Sebuah pilar mengjulang tinggi ke langit, megah dan megah. Tempat itu adalah istana keluarga Kekaisaran. Demi menghindari aura menakutkannya yang menakuti banyak pejabat di ibu kota Kekaisaran, Feng Wuchen turun keluar ibu kota Kekaisaran, lalu berlari ke ibu kota Kekaisaran. Jika bukan karena tantangan kerajaan bulan air, Feng Wuchen benar-benar tidak berniat datang ke ibu kota Kekaisaran. Ibu kota Kekaisaran penuh dengan pejabat dan murid, dan terdapat terlalu banyak perselisihan dan masalah. Feng Wuchen berlari menuju keluarga Kekaisaran. Kecepatannya sangat cepat seperti embusan angin, dan sosoknya sama sekali tidak terlihat. Bergegas di dalam ibu kota Kekaisaran yang sangat besar, dia berlari dalam garis lurus, dan kota demi kota dengan cepat menyusut dan bergerak di belakangnya. Di jalan yang luas, sekelompok orang keluar dari kota. Pria yang memimpin sedang menunggang kuda, dan budidayanya tidak lemah. Di belakangnya mengikuti beberapa puluh orang, dan ada juga kereta yang indah. Ketika sekelompok orang ini keluar kota, kerumunan di luar gerbang kota semuanya mundur ke pinggir jalan. Orang yang duduk di dalam gerbong cantik itu jelas memiliki status yang sangat tinggi. Di samping kereta yang cantik itu, pria lain yang menunggangi kuda berkata dengan hormat, Tuan, pemilihan menantu keluarga Kekaisaran kali ini, Tuan Muda pasti akan menjadi yang teratas. Tuan, tidak perlu khawatir. Iya, selain para pangeran keluarga Kekaisaran, hanya liner yang paling menonjol di antara generasi muda di ibu kota Kekaisaran. Tawa samar terdengar dari dalam gerbong. Tindakan pangeran muda secara alami adalah untuk kebaikan putri. Meskipun pangeran muda adalah orang jenius nomor satu di keluarga Kekaisaran, kekuatan Tuan Muda tidak akan kalah dari pangeran muda. Bagaimanapun, Tuan Muda beberapa tahun lebih tua dari pangeran muda. Pangeran muda, pria di atas kuda itu tersenyum. Suara mendesing. Saat mereka sedang mengobrol, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari sisi kiri gerbang kota dengan kecepatan yang mencengangkan. Berani sekali kamu, siapa yang berani bersikap kurang ajar di ibu kota Kekaisaran? Pria di atas kuda itu merasakan sesuatu dan langsung berteriak dengan marah, ingin menghentikannya. Namun, bayangan hitam itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, bayangan itu melintas melewati pria yang memimpin. Kuda perang itu sangat ketakutan hingga panik, dan kereta cantik di belakangnya juga berhenti darurat. Selama pemberhentian darurat, Lor di dalam gerbong terjatuh dari gerbong karena kelembaman. Kepalanya membentur pantat kuda, lalu dia jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Pak, semua penjaga terkejut. Berani sekali kamu, berhenti. Pria di samping kereta itu berteriak. Kamu benar-benar berani menakuti Tuan Yang. Keduanya mengedarkan esensi sejati mereka dan mengejar dengan kecepatan penuh. Bayangan hitam yang melintas tiba-tiba berhenti. Orang ini tidak lain adalah Feng Wuchen yang bergegas menuju keluarga Kekaisaran. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengejutkan, dan mustahil baginya untuk melewati kota, jadi dia hanya bisa berlari melewati gerbang kota. Jika dia memasuki kota, mungkin akan terjadi kekacauan. Bocah Bao, betapa beraninya kamu? Tahukah anda siapa yang anda takuti? Seorang pria berteriak dengan marah, dan dia menatap Feng Wuchen dengan marah. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Kamu benar-benar berani mengamuk di ibu kota Kekaisaran. Pria lain berteriak dengan marah, tapi dia tidak berani bergerak secara langsung. Mereka berdua memiliki kultivasi pada tahap inti asal tingkat kedua, dan kecepatan mengerikan Feng Wuchen dari sebelumnya tidak kalah dengan kecepatan mereka. Kekuatannya jelas lebih kuat dari mereka. Namun, ini adalah ibu kota Kekaisaran, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, tidak ada yang berani kurang ajar di ibu kota Kekaisaran. Sebagai bawahan Tuan Yang, mereka tentu saja tidak takut sedikitpun. Saya benar-benar minta maaf, Feng Wuchen tersenyum meminta maaf, karena dia tidak pernah membayangkan sekelompok orang tiba-tiba muncul di dalam kota. Kamu benar-benar berani bersikap kurang ajar di ibu kota Kekaisaran, kamu tidak menganggap serius pejabat ini. Bunuh anak bau itu untukku. Tuan Yang, yang kesakitan karena terjatuh, baru saja ditolong oleh para penjaga ketika dia berteriak dengan marah kepada Feng Wuchen. Topi resmi Lord yang telah jatuh ketika dia tiba-tiba jatuh dari kereta, kepalanya terbentur tanah terlebih dahulu, menyebabkan kepalanya berdarah. Dia berada dalam keadaan yang menyedihkan, dan ditambah dengan begitu banyak orang yang mengawasi di luar gerbang kota, akan aneh jika Tuan yang tidak marah. Uluhan penjaga bergegas satu demi satu untuk mengepung Feng Wuchen, dan bahkan penjaga ibu kota Kekaisaran juga bergegas turun. Bunuh aku, Feng Wuchen sedikit bingung. Tidak sampai sejauh ini, kan? Tunggu. Feng Wuchen buru-buru berkata. Tuan, saya sedang bergegas ke ibu kota Kekaisaran dan kebetulan melewati ibu kota Kekaisaran, jadi saya tidak tahu bahwa kalian semua kebetulan keluar. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, dan saya sudah meminta maaf. Saya harap Tuhan dapat mengampuni saya. Pergi ke ibu kota Kekaisaran, salah satu pria itu sedikit mengernyit. Ibu kota Kekaisaran bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jika Feng Wuchen mengatakan bahwa dia ingin pergi ke ibu kota Kekaisaran, itu berarti dia memiliki latar belakang tertentu. Namun, Feng Wuchen adalah wajah yang asing, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlebih lagi, di antara generasi muda Kekaisaran, mereka sepertinya belum pernah melihat orang dengan kecepatan yang begitu mengejutkan. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh anak bau itu, Tuan Yang berteriak dengan marah. Wajah Feng Wuchen sedikit merosot. Semakin tinggi pangkatnya, semakin buruk amarahnya. Di luar gerbang kota, semakin banyak orang berkumpul untuk menonton, dan mereka semua berdiskusi dengan suara pelan. Bukankah itu Tuan Yang? Benda tua itu sepertinya terjatuh dari kereta. Siapa yang berani sekali? Dia bahkan berani menyinggung hal lama itu. Jika dia menyinggung hal lama itu, kemungkinan besar dia sudah mati. Bukankah itu panglima besar Feng Wuchen? Ini buruk. Ayo cepat. Tunggu. Jangan ikut campur. Ayo kita tonton saja acaranya. Jika mereka ingin mati, biarkan saja. Jangan libatkan keluargani kami. Para pemuda ini adalah generasi muda keluargani, dan pemimpinnya adalah Nihan. Keluargani berada di kota Kekaisaran. Tidak mungkin bagi keluargani untuk berdiam diri ketika insiden ini terjadi di kota Kekaisaran. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Yang, keluargani harus bertanggung jawab. Yang pertama maju adalah dua pria yang menunggang kuda. Mereka tidak berani melanggar perintah Tuan Yang, dan penjaga lainnya mulai bergerak. Bang! 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 Kotoran! Kotoran! Feng Wuchen mulai bergerak. Dalam sekejap mata, dua pria tahap inti asal yang menunggang kuda memuntahkan darah saat mereka terbang. Dia melintas lagi, dan beberapa penjaga memuntahkan darah saat mereka terbang keluar. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengejutkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari dua menit, beberapa puluh penjaga semuanya terjatuh dan berguling-guling di tanah. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Dalam waktu kurang dari dua menit, dua seniman bela diri tahap inti asal tingkat kedua dan beberapa puluh penjaga terluka parah di tanah. Lord Yang Was Damstrak Aswell. Dari mana datangnya junior muda ini, yang benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dua seniman bela diri tahap inti asal tingkat kedua terluka parah oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Menyapu pandangannya ke arah Tuan Yang, Feng Wuchen berkata dengan dingin, sebaiknya kamu berpikir jernih jika ingin membunuhku. Wajah Tuan yang dipenuhi amarah, dan dia sudah menjadi buas saat dia berteriak dengan marah pada Feng Wuchen. Bocah Bao, saya tidak peduli siapa anda, kota kekaisaran bukanlah tempat bagi anda untuk bersikap sombong. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Tuan Yang memiliki kedudukan tinggi di kota kekaisaran, jadi dia tentu saja tidak akan takut pada Feng Wuchen. Segera setelah Tuan Yang selesai berbicara, sekelompok besar penjaga keluar dari dalam kota kekaisaran, dan pada akhirnya, penguasa kota-kota kekaisaran dan banyak ahli bergegas mendekat. Jelas sekali, seseorang telah pergi untuk memberitahu penguasa kota-kota kekaisaran. Penguasa kota kekaisaran dan banyak pakar baru saja keluar, dan pakar keluargani mengikuti mereka keluar dari gerbang kota. Para ahli keluargani baru saja hendak berjalan menuju Tuan Yang, namun dihentikan oleh Nihan. Itu pemimpin besar, jangan ikut campur, kata Nihan dengan suara rendah. Apa, pemimpin yang hebat? Wajah para ahli keluargani tiba-tiba menjadi pucat, dan tatapan mereka menyapu pada saat yang bersamaan. Saat mereka melihat Feng Wuchen, mata mereka dipenuhi ketakutan dan rasa hormat, dan pemuda menakutkan yang melayang di atas kelantian Yun langsung muncul di benak mereka. Tuan Yang, penguasa kota dan banyak ahli membungkuh hormat. Bunuh anak itu, Tuan Yang berteriak dengan marah, dan tatapan tajamnya menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Nak, siapa kamu? Tuan kota-kota kekaisaran bertanya dengan suara rendah. Jika kamu ingin membela dia, silakan saja, kata Feng Wuchen dingin. Kekerasan masih merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.